9 Star Hegemon Body Arts Season 62 Bab 611, Kasih Hangat Ketika Long Chen kembali ke kediamannya, dia melihat bahwa Mengki dan Tang Wan R ada di halaman rumahnya, bersandar pada salju kecil dan diam-diam bergumam. Dia tidak tahu apa yang mereka katakan, tetapi mereka berdua tersenyum indah. Halamannya sunyi, dan keduanya lebih indah dari bunga. Long Chen bersandar di pintu masuk, menyaksikan mereka berdua berbicara dan tertawa. Kadang-kadang, tawa mereka yang seperti lonceng akan berbunyi. Dia merasa mabuk. Long Chen, untuk apa kau berdiri saja di sana? Anda terlihat seperti pencuri. Tang Wan R dan Mengki tiba-tiba melihat Long Chen. Indah seperti batu giyok, seperti pemandangan dari lukisan, seolah dibuat oleh langit, harmoni yang sempurna. Saya benar-benar tidak dapat mengganggunya. Long Chen tertawa. Akan aneh jika ada yang mempercayaimu. Ngomong-ngomong, berapa banyak wanita yang kamu mainkan kali ini? Tang Wan R memelototi Long Chen. Fitnah, tuduhan yang sama sekali tidak adil. Jelas tidak ada yang seperti itu. Long Chen mengangkat tangannya seolah-olah menangis ketidakadilan di langit. Oh, petik dua. Dengar itu. Little Snow berkata dia akan bersaksi untukku. Long Chen tertawa. Uh, Mengki tiba-tiba tertawa. Little Snow mengatakan bahwa Long Chen akhirnya bertemu dengan seseorang bernama Musue. Siapakah Musue ini? Petik dua. Wajah Long Chen menjadi gelap. Little Snow benar-benar mengkhianatinya pada saat kritis ini untuk berpihak pada Mengki. Cepat bicara. Jangan mencoba bertindak pendiam saat Anda berbohong. Tang Wan R memelototi Long Chen, sepertinya dia akan menyiksanya dengan kejam untuk mendapatkan jawaban. Long Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dari Mengki dan Tang Wan R, yang satu lembut dan lembut, sedangkan yang lainnya berapi-api dan meledak-ledak. Ketika keduanya digabungkan, itu benar-benar seperti dia sedang diinterogasi. Long Chen duduk bersama mereka berdua. Dia memberitahu mereka semua yang terjadi setelah dia meninggalkan biara, kecuali masalah dengan bantuan ahli naga dan alasan sebenarnya dari kepergian keluargamu. Secara alami lebih baik bagi sesedikit mungkin orang untuk mengetahui tentang hal-hal itu. Memiliki beban itu di pundaknya sudah cukup. Siapa yang meminta pria untuk tidak membiarkan wanita mereka terlalu khawatir. Keluarga Yin itu benar-benar penuh kebencian. Mereka benar-benar menculik paman dan bibi. Mereka layak untuk dihancurkan. Tang Wan R mengatupkan giginya. Fakta bahwa paman dan bibi hidup dalam pengasingan dan memiliki kehidupan yang damai tidak selalu berarti buruk, menghibur Mengki. Maaf, aku telah membuat kalian berdua khawatir. Long Chen tidak bisa membantu tetapi merasa kasihan terhadap mereka berdua. Long Chen. Mengki dan Tang Wan R dengan lembut bersandar pada Long Chen. Mencium aroma familiarnya, mereka merasa sangat hangat di dalam, dipenuhi dengan kedamaian dan kegembiraan. Benar, aku hampir lupa memberi tahumu ini. Saudari Cuyao telah meninggalkan Istana Skywood, kata Tang Wan R. Kemana dia pergi? Setengah bulan yang lalu, Saudari Cuyao melangkah ke alam siantian. Dia benar-benar membangkitkan manifestasi, menjadi surgawi yang kuat. Istana Surgawi Skywood mengirim seseorang untuk membawanya kembali ke Tanah Suci Skywood. Ternyata, itu sangat, sangat jauh dari sini. Jadi Saudari Cuyao ingin bertemu denganmu sebelum pergi, tapi pada saat itu, kamu bersama keluarga mu di Prefektur King. Masalah ini datang begitu tiba-tiba, sehingga Saudari Cuyao hanya bisa pergi. Berpikir tentang ekspresi sedih dan kecewa Cuyao saat dia pergi, mata Tang Wan R memerah dan dia hampir menangis. Inilah yang Saudari Cuyao tinggalkan untukmu. Mengki menyerahkan gulungan ke Longchen. Longchen membuka gulungan itu. Ada lukisan di atasnya. Lukisan itu menggambarkan panggung bela diri dengan seorang pemuda melawan monster berbentuk manusia dengan bulu panjang di sekujur tubuhnya. Melihat pemandangan itu, Longchen langsung teringat akan pertarungan sengitnya dengan Huang Chang di Phoenix Cry Lanteran Festival. Saat itu, Huang Chang telah menggunakan transformasi binatang untuk berubah menjadi bentuk ini. Penampilannya sendiri sedikit tidak dewasa. Namun, matanya mengandung amarah yang tak ada habisnya. Gambar itu sendiri hanya rata-rata, tetapi gambarnya sangat nyata dan sempurna. Di satu sisi lukisan itu ada sederet karakter anggun, naga berenang melintasi empat samudera, Phoenix terbang melintasi sembilan negeri. Lautan darah mungkin menghalangi kita, tapi kita tidak akan pernah menyerah pada jalan kita, naga dan Phoenix akan hidup sampai usia tua. Ini adalah janji mereka satu sama lain. Pada saat itu, mereka adalah sosok yang tidak penting, tetapi bahkan dalam menghadapi kekuatan yang tak tertahankan, mereka masih belum mundur. Mereka berdua telah mengungkapkan pikiran mereka yang sebenarnya. Lautan darah mungkin menghalangi kita, tapi kita tidak akan pernah menyerah pada jalan kita. Naga dan Phoenix akan hidup sampai tua. Bagiku, Yao R, kau bersedia dimandikan dengan darah. Kenapa mengganggu? Longchen menatap ke langit, kesedihan muncul di matanya. Chu Yao memiliki temperamen yang tenang dan damai. Dia tidak suka berkelahi. Tetapi untuk membantunya, untuk melindunginya, dia telah memilih jalan seorang ahli. Itu adalah jalan berdarah tanpa akhir. Tapi dia melangkah ke atasnya tanpa menoleh ke belakang. Kultivasi adalah jalan tanpa jalan kembali. Begitu Anda menginjaknya, tidak ada kesempatan untuk turun. Bahkan jika Longchen menyerah pada kultivasi sekarang, itu tidak ada artinya sama sekali. Masih ada musuh yang tak terhitung jumlahnya yang akan datang menemukannya. Menyerah kultivasinya hanya melumpuhkan kekuatan bela dirinya, membiarkan langit memutuskan nasibnya. Maka akhir hidupnya akan sangat kejam. Chu Yao juga menyadari kekejaman kultivasi, dan dia dengan tegas memilih untuk menjadi lebih kuat. Tetapi fakta bahwa dia tidak berhasil melihat Longchen sebelum pergi adalah penyesalan terbesarnya. Memikirkan Chu Yao berdiri sendiri saat dia melihat ke arah prefektur King, Longchen merasa seperti jarum menusuk hatinya. Longchen, jangan terlalu memikirkan ini. Begitu seseorang melangkah di jalur kultivasi, tidak ada cara untuk melihat ke belakang. Kita semua harus menjadi lebih kuat. Begitu kita berdiri di puncak jalur bela diri, nasib kita akan berada di tangan kita sendiri. Melihat rasa sakit di ekspresi Longchen, Mengki tidak bisa menahan diri untuk menghiburnya. Betul sekali. Kita semua harus bekerja keras dalam kultivasi kita. Saudari Chu Yao sedang menunggu kita, dan mungkin Saudari Zikiu juga telah bangkit. Kita semua akan menjadi lebih kuat dan bertemu lagi suatu hari nanti, kata Tang Wan R. Memikirkan Ye Zikiu, pemandangan yang menyedihkan namun indah muncul kembali di benak Longchen. Senyum pertama wajah es seperti Dewi Ye Zikiu tampak seperti terate es yang mekar, indah tapi pedih sampai ke puncak. Longchen, jangan menangis. Seorang pahlawan yang mampu mendukung langit dan bumi tidak boleh menangisi seorang wanita. Saya tidak ingin Anda ditertawakan oleh orang lain. Aku sangat bahagia saat menemanimu. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah hari-hari itu hanya sementara. Saya tidak akan melihat Anda berdiri di puncak dunia. Longchen, bukankah kamu selalu ingin melihatku tersenyum? Lalu aku bisa membiarkanmu melihatnya sekali. Petik 2. Suara Ye Zikiu sekali lagi bergema di benaknya. Rasanya seperti sudah seumur hidup. Berpikir tentang bagaimana Ye Zikiu dapat dihidupkan kembali, Longchen dipenuhi dengan cita-cita yang luhur. Dia tidak akan membiarkan tragedi itu terulang. Dia akan menjadi lebih kuat dan menginjak-injak semua musuhnya di bawah kakinya. Setelah berhubungan dengan ahli naga itu, setelah melihat pemandangan itu di kehampaan, Longchen merasa dirinya sangat kecil. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah menjadi lebih kuat. Mengki, Wan Er, Apakah kamu ingin menjadi Celestial? Longchen tiba-tiba bertanya entah dari mana. Apa? Mengki dan Tang Wan Er mengira telinga mereka telah patah. Aku harus memiliki kemampuan untuk mengubah salah satu dari kalian menjadi Celestial. Jadi putuskan siapa di antara Anda yang ingin mencobanya. Petik 2 Longchen sangat percaya diri. Dalam perjalanannya kembali ke sini, dia telah memperhatikan sebuah penemuan aneh yang hampir membuatnya gila. Dalam perjalanan, dia telah membunuh dua binatang ajaib siantian dan melemparkan mayat mereka ke tanah hitam, mengubahnya menjadi energi kehidupan. Pohon-pohon yang layu itu perlahan bangkit kembali. Tapi kekuatan dua magical beast masih setetes air di lautan. Pepohonan hanya memulihkan vitalitas sedikit. Untuk pulih sepenuhnya, itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Longchen memperhatikan bahwa semua pohon besar telah mati, tetapi ada satu pohon yang masih tumbuh subur tanpa sedikitpun tanda layu. Daun pohon kecil itu semuanya berisi rune samar. Tapi setiap rune sangat jelas dan melepaskan fluktuasi yang kuat. Hal yang membuat Longchen tidak percaya adalah bahwa pada titik tertentu, pohon kecil ini telah menghasilkan buah. Buah itu hanya seukuran kepalan tangan, dan itu ditutupi dengan rune yang memancarkan fluktuasi yang kuat. Melihat rune itu, Longchen hampir berteriak. Rune itu adalah rune yang sama yang dipanggil Yin Wuxiang dengan manifestasinya. Bahkan fluktuasinya serupa. Namun, energi buah ini sangat kuat, tetapi tidak mengamuk. Longchen langsung memetiknya dan menelannya. Dia menemukan bahwa itu memiliki benih dao surgawi di dalamnya, seperti benih dao di gerbangmu. Tetapi Longchen tertekan menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia mencoba menyerapnya, itu menolak untuk bergabung dengannya. Pada akhirnya, manik kekacauan primal telah langsung mengambil kembali benih dao dan melemparkannya ke tanah hitam lagi. Pohon kecil itu sekali lagi menghasilkan buah, yang persis sama dengan yang ditelan Longchen. Melihat situasi ini, Longchen tahu bahwa primal Chaos Bat harus menyerap rune Inti Yin Wuxiang ketika dia membunuhnya untuk membentuk dao rune fruit ini. Selanjutnya, buah dao rune ini tidak memiliki kemauan yang melawannya. Longchen tidak tahu mengapa dia tidak bisa menyerapnya. Tetapi hanya karena dia tidak bisa menyerap bukan berarti orang lain tidak bisa. Jadi Longchen memiliki ide yang sangat kurang ajar. Di masa depan, setiap kali dia membunuh Celestial, bukankah dia juga akan mendapatkan buah dao rune? Dan bukankah akan ada Celestial lain di sisinya? Seperti apa pasukan yang terdiri lebih dari 300 Celestial? Memikirkan itu, Longchen merasa dia akan menjadi gila. Sepertinya tidak terlalu mustahil. Teorinya kuat. Berikan pada one air, saya seorang kultifator jiwa, dan tampaknya kekuatan surgawi tidak dapat banyak membantu saya. Tapi one air adalah seorang kultifator angin, dan jika dia menjadi seorang Celestial, bila anginnya akan mencapai tingkat yang menakutkan, kata Mengki. Saudari Mengki, Tang one air hendak menolak. Mengki benar, one air, temperamenmu sangat eksplosif. Mungkin menjadi seorang Celestial bisa sedikit melunakkan Anda. Anda benar-benar membutuhkannya, kata Longchen. Berengsek, jika kamu tidak membuatku marah selama sehari, apakah kamu akan merasa tidak enak badan? Marah Tang one air. Ayo, jadilah kelinci percobaan saya. Tidak perlu banyak bicara. Ayo pergi ke suatu tempat terpencil untuk melakukan beberapa hal menarik. Petik 2. Mengki tidak bisa menahan senyum aneh saat dia melihat kedua badut ini memasuki ruang pribadi. Bab 612. Apa yang tidak diharapkan Mengki adalah bahwa Longchen sudah keluar hanya beberapa waktu kemudian. Kamu melakukan ini dengan cepat. Dia bertanya. Mengki, jika Anda mengatakannya seperti itu, saya akan sangat terluka, kata Longchen. Mengki pada awalnya bingung, tapi kemudian melihat godaan di mata Longchen, dia langsung memerah, menegur, sepanjang hari, kepalamu hanya penuh dengan pikiran tidak senonoh. Petik 2. Longchen tahu temperamen Mengki lebih lembut dan tidak seperti Tang Wan Er. Lelucon semacam ini tidak cocok untuknya, jadi dia tertawa. Itu hanya karena saya menemukan bahwa saya tidak khawatir. Tidak ada kesulitan sedikitpun. Wan Er sedang memurnikan buah daorune. Meski lambat, tidak ada sedikitpun bahaya. Petik 2. Longchen telah berdiri di sisi Tang Wan Er ketika dia mengonsumsi buah daorune. Tetapi dia menemukan bahwa buah itu tidak memiliki ketahanan sedikitpun dan membiarkan Tang Wan Er menyerapnya. Namun, jumlah energi di dalamnya terlalu besar, dan Tang Wan Er membutuhkan sedikit waktu. Longchen menjadi tidak sabar dan keluar sendiri. Dari eksperimen dengan Tang Wan Er ini, kepercayaan diri Longchen semakin tinggi. Sepertinya pikiran gilanya benar-benar bisa disadari. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia berhasil membunuh banyak Celestial. Namun, Celestial jarang ditemukan. Mayoritas dari mereka disembunyikan oleh sekte mereka. Seseorang seperti Yin Wuxiang yang berkeliling sama sekali tidak umum. Alasan Yin Wuxiang bisa begitu merajalela adalah karena dia memiliki latar belakang sebagai anggota keluarga kuno sebagai pencegah, serta fakta bahwa itu hanya klonnya. Bagaimanapun, jika dia hanya mengandalkan kultivasi tubuh aslinya dan tidak memiliki pengalaman pertempuran dari klonnya, tidak mungkin dia bisa menjadi ahli sejati. Tapi dunia itu besar, dan ada banyak orang jenius. Celestial tidak dijamin aman, jadi Yin Wuxiang hanya berani bergerak di beberapa prefektur sekitarnya. Hanya dengan tetap berada dalam jangkauan keluarga Yin dia bisa menjamin keselamatannya. Dengan demikian, kemungkinan Longchen menemukan Celestial lain yang berkeliaran sangat rendah. Selanjutnya, membunuh salah satu dari mereka akan menyinggung kekuatan yang sangat besar. Itu datang dengan harga yang mahal. Adapun buah Dao Rune, Longchen hanya mengatakan itu adalah jenis buah ajaib yang lahir dengan Rune Dao. Setelah mengkonsumsinya, ada kemungkinan seseorang bisa menjadi Celestial. Dia tidak memberitahu mereka asal-muasal buah itu. Jika dia memberitahu mereka bahwa buah ini adalah Rune Inti Yin Wuxiang, maka tidak diketahui apakah Tang Wan R akan segera menolaknya atau tidak. Jadi Longchen merahasiakan ini untuk dirinya sendiri. Semua yang dia katakan kepada mereka adalah bahwa dia tidak yakin bagaimana buah-buahan ini lahir. Mungkin dia akan mempelajari persyaratannya di masa depan, tetapi untuk saat ini, sepertinya itu bergantung pada cuaca. Mengki dan Tang Wan R mengira dia baru saja menyemburkan sampah, tetapi sebenarnya, kata-kata Longchen bukanlah kebohongan total. Itu karena ketika Celestial sebertarung, cuaca biasanya akan menjadi lebih buruk. Jadi melihat cuaca bukanlah omong kosong belaka. Adapun yang disebut buah Dao Rune ini, sebenarnya ada banyak jenis di dunia ini, jadi namanya tidak terdengar asing. Tetapi dalam pandangan Longchen, itu seharusnya tidak disebut buah Dao Rune tetapi semacam buah Dao Surgawi yang menentang surga. Selain itu, ini tidak alami tetapi buatan manusia. Setelah menyelesaikan masalah Tang Wan R, Longchen mengumpulkan Legion Dragon Blood. Dia melihat bahwa kegembiraan di mata mereka masih belum pudar. Bos, kapan kamu akan membawa kami keluar untuk berkelahi? Tombak saya semakin lapar, teriak Gu Yang. Dia sangat suka berperang di dalam, dan ketika dia melihat foto Giyok Longchen melawan Yin Wushang, dia memiliki keinginan untuk segera menemukan pertempuran besar untuk dirinya sendiri. Kamu ingin bertarung? Mungkinkah Anda bahkan tidak menyadari kekurangan yang ada di semua tubuh Anda? Tanya Longchen. Bos, jangan menakuti kami. Cacat apa yang kamu bicarakan? Tanya Guoran. Anda tidak memiliki masalah itu. Tetapi yang lain semua memiliki kekurangan itu. Kecepatan kultivasi Anda telah sangat melampaui ranah mental Anda. Saat ini, aura Anda tidak lagi stabil dan mulai bocor di luar kendali Anda. Karena Anda telah maju terlalu cepat ke alam pembukaan meridian akhir, Anda tidak menyadarinya, kata Longchen. Sekarang dia mengungkitnya, semua orang terkejut. Memperhatikan aura mereka, mereka benar-benar merasakan sedikit jejaki spiritual yang bocor. Tapi mereka tidak merasakan hal lain. Anda tidak menyadari bahwa ini adalah tanda kecepatan kultivasi Anda telah melampaui alam mental Anda. Tidak jelas sekarang, tetapi begitu Anda mencapai alam siantian, itu akan menjadi cacat besar. Sebenarnya, ini salahku. Saya lupa memberitahu Anda bahwa karena Anda semua telah mengalami penempaan total, tubuh Anda akan mengandung banyak energi pil obat. Setelah Anda mencapai ranah pembukaan meridian, Anda seharusnya memperlambat kecepatan kultivasi Anda, kata Longchen. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Gu yang buru-buru. Untung aku kembali tepat waktu. Mulai hari ini, tidak ada yang harus terus berkultivasi. Stabilkan aura Anda. Budidaya ibarat mendayung perahu di hulu sungai. Jika Anda tidak maju, Anda akan mundur. Segera setelah Anda berhenti berkultivasi, kecepatan Anda akan melambat, dan alam Anda bahkan mungkin perlahan mundur. Tapi jangan khawatir, karena resesi semacam itu hanya bersifat sementara. Ini bisa sedikit membantu menstabilkan fondasi Anda, kata Longchen. Itu saja, tanya Yue Zifeng. Tentu saja tidak, ini hanya gap-gap. Untuk benar-benar menstabilkan fondasi Anda dalam waktu singkat mengharuskan Anda untuk menjalani pertempuran hidup dan mati yang sebenarnya, mengandalkan tekanan kematian dan intensitas pertempuran sengit untuk sepenuhnya menstabilkan basis kultivasi Anda, kata Longchen. Kalau begitu, haruskah kita mengejar sisa-sisa keluarga Yin? Saya dengar masih ada beberapa kapal keruk dari mereka yang sudah menjalankan bisnis. Senyum jahat muncul di wajah Guo Ran. Lepaskan itu, orang-orang itu hanyalah anggota cabang dari keluarga Yin dan bukan keturunan langsung. Tak satupun dari mereka adalah ahli sejati. Sejujurnya, mereka hanyalah sekelompok pekerja yang tidak dipedulikan oleh keluarga Yin. Mengapa repot-repot dengan mereka? Selain itu, membunuh beberapa ayam tidak akan membuatmu tertekan, kata Longchen. Lalu apa? Sepertinya tidak ada pertempuran besar yang harus dilakukan saat ini, kan? Kata Guo Ran. Untuk saat ini, tidak ada pertempuran yang harus diperjuangkan. Setiap orang harus istirahat, santai. Mainkan catur, minum anggur, istirahatkan bola Anda. Pergi bermain dengan beberapa misi acak. Petik dua. Hanya itu yang dia katakan. Dengan pengingatnya, setiap orang tidak lagi berani untuk berkultivasi, dan mereka semua berpencar untuk bersantai. Guo Ran diam-diam mendekati Longchen. He he, bos, saya punya penemuan baru lainnya. Ayo, ayo cari tempat bagiku untuk membuka matamu pada dunia. Petik dua. Di luar suantian supermonasteri, di ruang kosong, Guo Ran melambaikan tangannya, dan sebuah perahu berbentuk aneh muncul di depannya. Perahu ini panjangnya 30 meter, dan ada takik yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya dengan batu roh angin tertanam di dalamnya. Ada juga meriam besar di kepala kapal. Meriam perunggu ini tebalnya 3 kaki dan panjang 2 meter. Diagram berbentuk naga telah diukir di dalamnya untuk memberikan kesan yang luar biasa. Bos, inilah yang saya buat berdasarkan diagram yang Anda berikan kepada saya. Saya mengubah beberapa hal kecil, dan saya juga menambahkan meriam ke dalamnya. Saya memiliki bola meriam khusus untuk itu, satu penggunaan menghabiskan seribu batu roh angin. Kekuatan itu sungguh luar biasa. Ketika berbicara tentang ahli siantian, satu meriam dapat membunuh mereka sebanyak yang ada. Saya pribadi mencoba menggunakan peluru meriam melawan gunung besar. Saya juga telah memodifikasi ekornya, menambahkan formasi untuk memberikan akselerasi terbesar yang mungkin. Kecepatan perahu ini akan membuatnya tampak seperti bintang jatuh di udara. Selain itu, jok kulit dapat disetel sepenuhnya, memungkinkan Anda memiliki pandangan 360 derajat, dan 5 kecepatan. Baiklah, itu terdengar dan terlihat sangat menakjubkan. Ayo coba, Long Chen melompat ke perahu. Guoran duduk di depan perahu, dan dua tiang muncul di depannya. Dia mendorong salah satu tiang itu ke depan. Batu roh angin perahu yang tak terhitung jumlahnya menyala, dan rune formasi di belakang juga diaktifkan. Perahu itu menjadi seberkas cahaya yang terbang ke langit dengan sangat cepat. Haha, bagaimana, bos? Bukankah perasaan terbang luar biasa? Guoran berteriak dengan gila saat dia mengendalikan perahu. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia menerbangkannya, dia masih merasa sangat bersemangat. Ini adalah dua kali kecepatan magikal bis peringkat kelima. Benar-benar tidak buruk, Long Chen mengangguk. Dia tidak punya pilihan selain mengagumi Guoran. Dia benar-benar berbakat. Saat itu, Long Chen hanya muncul dengan ide yang kurang ajar. Dia tidak menyangka Guoran benar-benar bisa menyadarinya dan bahkan menyempurnakannya sampai saat ini. Hei hei, ini baru kecepatan awal. Bukankah saya mengatakan ada lima kecepatan? Bos, jangan jatuh. Petik 2 Perahu itu mengalami empat kali peningkatan kecepatan, benar-benar menjadi seperti meteorit yang melayang di udara. Long Chen bahkan merasa hambatan udara semakin menyakitkan. Ini benar-benar terlalu cepat, dia belum pernah mengalami kecepatan ini sebelumnya. Bos, bagaimana? Wajah Guoran sudah berubah bentuk karena tertiup angin, tapi dia masih tidak lupa untuk terdengar sangat senang dengan dirinya sendiri. 5. Kata Long Chen entah dari mana. Apa? 4. Petik 2 Bos, apa yang kamu bicarakan? 3. Ada tiga detik lagi sampai kita menabrak gunung, kata Long Chen ringan. Hem. 2. Petik 2 Apa-apaan ini? 1. Petik 2 Ledakan Sebuah gunung besar tiba-tiba muncul di depan mereka. Sebuah penyok besar menabrak kapal terbang, sementara Long Chen dan Guoran hampir terlempar langsung. Bos, kamu benar-benar tahu bagaimana mengacau. Guoran sedikit terdiam. Kapal terbangmu benar-benar kokoh. Long Chen memberinya acungan jempol. Long Chen telah merasakan gunung itu beberapa saat yang lalu. Tapi ini hanyalah gunung tanah, dan kekuatan spiritualnya mampu melihatnya. Jadi dia sengaja tidak memperingatkan Guoran. Ini membuktikan bahwa penemuan Guoran benar-benar luar biasa. Bahkan tabrakan berkecepatan tinggi tidak merusak kapal. Apakah Anda ingin mencoba menembakkan meriam? Tanya Guoran. Tidak. Meskipun kita memiliki banyak batu roh angin, jumlahnya masih terbatas. Sebaiknya simpan ini sedikit. Long Chen menggelengkan kepalanya. Mereka tidak akan bisa mendapatkan lebih banyak batu roh angin di masa depan. Untuk segera menyanyiakan seribu seperti itu tidak ada artinya. Kapal terbang ini bisa dibilang senjata dewa yang bisa digunakan untuk membunuh orang dan lari. Lindungi dengan benar, dan jangan paparkan jika Anda bisa. Petik 2. Guoran mengangguk. Ini adalah senjata rahasia. Setelah terbang sebentar lagi, Long Chen dan Guoran menyingkirkan perahunya dan kembali ke supermonasteri. Begitu mereka kembali, seorang murid Dragon Blood berlari. Bos, para ahli datang mencarimu. Kepala biara saat ini menerimanya, dan dia membutuhkanmu untuk pergi ke sana secepat mungkin. Petik 2. Bab 613 banding 613. Ada tiga pendatang baru yang sedang duduk di Istana Suantian. Salah satunya adalah pria berotot dengan pedang di punggungnya. Salah satunya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah bersulam. Dan yang terakhir adalah seorang pria tua. Pria berotot itu sangat besar. Bahkan saat duduk, tingginya hampir sama dengan orang biasa yang sedang berdiri. Dia melepaskan aura ledakan. Pria parubaya itu tampaknya berusia tiga puluhan. Dia memiliki tiga kumis, dan dia membawa kipas lipat di tangannya. Dia tampak seperti seorang sarjana. Adapun yang lebih tua, dia dibaluk jubah ungu dengan menara sembilan lantai tersulam di atasnya. Tekanan tak terbatas datang dari dia. Sui Wu Hen dan Zhou Qin Yi juga hadir. Mereka saat ini sedang berbicara dengan pria parubaya, karena pria berotot dan yang lebih tua menolak untuk mengucapkan sepatah katapun. Mereka hanya duduk di sana dengan mata tertutup. Kepala biara Sui, kapan Long Chen akan tiba? Saya sudah menunggu satu jam. Dia hanya junior, jadi kenapa dia harus bersikap seperti itu? Tiba-tiba, pria berotot itu memecah kesunyiannya. Suaranya mirip dengan sosoknya, kasar dan kasar, terdengar seperti tabuhan drum yang keras. Maaf, tapi saya tidak tahu Anda akan datang. Long Chen pergi jalan-jalan, tapi aku sudah mengirim murid untuk memperingatkannya. Dia harus segera kembali. Sui Wu Hen tersenyum. Meskipun pria berotot yang membawa pedang dan sarjana parubaya ini hanya ahli ekspansi laut setengah langkah, Sui Wu Hen tidak punya pilihan selain bersikap sopan kepada mereka. Itu karena latar belakang mereka terlalu menakutkan. Pria pembawa pedang itu sebenarnya dari sekte terkenal seperti Suantian Dao Sek, Heaven Splitting Divine Sek. Penampilannya membuat Sui Wu Hen sedikit khawatir. Sekte surgawi pemecah surga tidak ada di wilayah ini. Mungkinkah berita bahwa Long Chen telah membudidayakan bentuk pertama dari Split the Heaven setelah mencapai telinga mereka? Apakah pertempuran intens Long Chen di prefektur King mengeksposnya? Tapi itu tetap tidak masuk akal. Jika itu dari itu, waktunya tidak cocok. Tidak mungkin seseorang datang secepat ini. Adapun pria parubaya, latar belakangnya sama mengejutkannya. Dia berasal dari aliansi keluarga kuno. Meskipun sekte Suantian Dao dan aliansi keluarga kuno bukanlah musuh atau teman, dia tetap harus sopan. Fakta bahwa seseorang dari aliansi keluarga kuno akan datang sesuai dengan harapannya. Penghancuran keluarga Yin adalah masalah besar. Namun, fakta bahwa Menara Pil juga telah mengirim seseorang membuatnya sedikit bingung. Menara Pil seharusnya tidak peduli dengan hal-hal duniawi. Mengapa mereka datang ke sini? Sekarang bukan waktunya baginya untuk mengatakan hal-hal itu. Namun, fakta bahwa tiga kekuatan besar telah mengirim perwakilan pada saat yang sama agak menggugah pikiran. Huff, tidak mungkin kamu menyuruhnya lari, kan? Tanya pria pembawa pedang dengan dingin. Tuan, apakah Anda mencurigai saya? Ekspresi Sui Wu Hen tenggelam, ini keterlaluan. Ketika datang ke basis budidaya dan bahkan termasuk statusnya, pria pembawa pedang ini hanya ahli ekspansi laut setengah langkah. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong di depannya, seorang ahli ekspansi laut sejati. Itu terutama benar karena Sui Wu Hen adalah kepala biara yang mewakili sekte Suantian Dao. Kata-katanya sepertinya provokasi. Pria yang membawa pedang itu mendengus tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Adapun Zhou Qin Yi, sedikit senyum muncul di wajahnya, yang senang dengan kemalangan Sui Wu Hen. Melapor ke kepala biara, saudara magang senior Long Chen telah tiba. Long Chen masuk. Saat dia muncul, tiga tatapan terkunci padanya. Long Chen balas menatap dan jantungnya bergetar. Dia merasakan bahaya yang kuat dari orang-orang ini. Meskipun mereka hanya ahli ekspansi laut setengah langkah, mereka sangat kuat. Mereka jauh lebih kuat dari Wang Yi Shan atau Luo Ying Qiong. Kamu Long Chen. Pria yang membawa pedang itu tiba-tiba berdiri. Dia satu kepala lebih tinggi dari Long Chen, dan dia dengan dingin menatapnya. Sui Wu Hen mengerutkan kening. Pria itu terlalu bodoh, dan sepertinya dia tidak tahu sopan santun. Namun, ini bukan saat yang tepat baginya untuk mengatakan apapun. Dia hanya melirik Long Chen, menunjukkan dia harus berhati-hati. Begitu Long Chen melihat pria pembawa pedang ini, dia bisa menebak asalnya. Dia memiliki aura Split the Heavens, jadi dia seharusnya datang dari Heaven Splitting Divine Sec. Benar, Long Chen mengangguk. Di mana Anda mendapatkan bentuk pertama dari Split the Heavens? Tanya pria pembawa pedang dengan dingin. Long Chen mengerutkan kening, sedikit kesal. Tingkah laku ini membuatnya tampak seperti sedang menginterogasi seorang penjahat. Tiba-tiba, Sui Wu Hen memberinya pandangan yang berarti, dan Long Chen menarik nafas dalam-dalam, menekan amarahnya. Kembali di Kekaisaran Phoenix Cry, aku menemukannya ditumpukan keterampilan pertempuran yang dibuang di pavilion keterampilan pertempuran ibu kota. Petik 2. Apakah Anda punya bukti? Ibu kota memiliki orang-orang yang mengawasi segalanya. Anda bisa bertanya. Saat itu, saya menggunakan pil obat untuk menyuap salah satu dari mereka untuk mendapatkan kulit binatang itu. Petik 2. Bagaimanapun, orang tuanya telah meninggalkan Phoenix Cry. Long Chen tidak lagi merasa was-was. Selain itu, dia mengatakan yang sebenarnya. Jadi dia tidak takut dengan penyelidikan apapun. Dengan aturan dunia kultifasi, para kultifator tidak diperbolehkan untuk mempersulit orang-orang dunia sekuler. Pria yang membawa pedang ini tidak akan berani melakukan apapun pada Phoenix Cry Empire. Baiklah, aku akan mengingat kata-kata ini. Aku akan menyelidiki diriku sendiri, dan jika kamu berbohong kepadaku, kamu pasti akan menyesalinya, kata pria yang membawa pedang, menunjuk ke arah Long Chen. Tatapan Long Chen menjadi dingin, dan niat membunuh muncul di matanya. Ditunjuk seperti ini sangat kasar, tapi Long Chen masih menahannya. Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah murid sekte surgawi saya dibunuh oleh Anda? Benar. Petik 2. Anda kurang ajar kasar, Anda berani membunuh seorang murid dari sekte saya. Kamu. Oh. Sebuah tangan besar dengan kejam menamparkan wajah pria itu. Kekuatan yang sangat besar langsung mengirimnya terbang, dan dia menabrak dinding, menabrak tangga dan menghancurkan singa batu besar sebelum berhenti. Tutup mulutmu. Aku sudah menahan diri begitu lama. Jika Anda ingin memaksa saya lagi, saya akan langsung meretas Anda sampai mati. Petik 2. Niat membunuh muncul dari Long Chen. Ini benar-benar tak tertahankan. Bahkan sebelum mengetahui tentang seluruh kebenaran, dia segera mulai mengutuknya. Serangan mendadak Long Chen menyebabkan semua orang melompat kaget, terutama pria parubaya dan tetua dari menarapil. Temperamen Long Chen terlalu eksplosif, dan dia meledak tanpa tanda sedikitpun. Berengsek, kamu ingin mati. Pria yang membawa pedang itu meraum dengan marah dan menyerbu. Pedangnya sekarang ada di tangannya, dan dia mengarahkannya ke Long Chen, baru saja akan menyerang. Jika kamu berani mengambil langkah lain, aku akan membuat darahmu mewarnai tempat ini menjadi merah. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Aku, Long Chen, tidak pernah membuat ancaman kosong. Long Chen berdiri dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, dengan dingin memelototi pria itu. Long Chen benar-benar sangat marah. Jika pria ini berani menyerang, Long Chen akan mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk membunuhnya. Siapa yang peduli dengan sektanya, orang bodoh seperti itu seharusnya langsung dibunuh. Adapun pria pembawa pedang, dia baru saja meledak menjadi marah ketika dia merasakan teror yang belum pernah terjadi sebelumnya dari menatap mata Long Chen. Dia merasa seperti dia tidak menghadapi seseorang melainkan monster yang menakutkan. Selama dia mengambil langkah lain, hidupnya akan lenyap. Ini semacam intuisi. Sebagai seorang ahli, dia sangat peka terhadap bahaya. Kulit kepalanya menjadi mati rasa. Teman dari sekte surgawi yang membelah surga, letakkan pedangmu. Long Chen baru-baru ini membunuh Celestial pembukaan Meridian, jadi kamu bukan tandingannya, pria parubaya itu menasihati. Apa? Anda telah membunuh Celestial? Ekspresi pria pembawa pedang itu berubah total. Sepertinya Tuhan bergegas terlalu cepat dan tidak mengetahui keseluruhan ceritanya. Bagaimana kalau Anda duduk dan kita bisa mendiskusikan ini dengan tenang, saran pria parubaya itu. Ekspresi pria pembawa pedang itu sangat jelek. Tamparan di wajah ini terlalu keji, dan bahkan tulang wajahnya telah patah. Bagaimana dia bisa menghilangkan amarah karena memiliki sidik jari yang begitu jelas di wajahnya. Tetapi pada akhirnya, dia tahu bahwa karena Long Chen bisa membunuh Celestial pembukaan Meridian, dia bukan tandingannya. Namun, mundur seperti ini merupakan pukulan besar bagi prestis sedia, jadi dia dengan keras kepala berkata, membunuh salah satu murid kita berarti menjadi musuh dengan sekte surgawi pemecah surga. Petik 2 Omong kosong apa, muridmulah yang rakus akan hartaku. Aku jelas telah memberinya kulit binatang itu untuk membuktikan ketidakbersalahanku, tapi dia masih mengarahkan pandangannya pada hartaku, ingin membunuhku dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Itulah satu-satunya alasan saya membunuhnya. Apakah Anda memiliki penyakit mental? Aku tidak bisa membunuhnya, tapi dia bisa membunuhku. Mengutuk Long Chen. Kau lah yang mengatakan omong kosong. Itu adalah seseorang dari sekte suantian dao Anda yang mengingatkan sekte surgawi pemecah surga saya bahwa seseorang secara diam-diam mempelajari kemampuan surgawi split the heavens kami. Untuk menutupi itu, Anda dengan keji membunuh salah satu murid kami. Itulah satu-satunya alasan saya menghabiskan beberapa bulan terburu-buru ke sini untuk menyelidiki geram pria pembawa pedang itu. Seseorang dari sekte suantian dao Long Chen tiba-tiba berbalik untuk memelototi Zhou Qin Yi dengan niat membunuh. Ekspresi Sui Wu Hen juga gelap saat dia melihat Zhou Qin Yi, mengepalkan tinjunya dengan erat. Kamu, untuk apa kamu melihatku? Dia mengatakan seseorang dari sekte suantian dao, bukan seseorang dari keluarga Zhou saya. Jangan menuduh orang yang salah. Suara Zhou Qin Yi kurang percaya diri, tapi dia masih memaksa dirinya untuk tenang. Zhou Qin Yi, kamu sedang bermain api. Jika Anda terus bermain, saya harap Anda tidak akan menyesal ketika saya memusnahkan keluarga Zhou Anda, kata Long Chen dingin. Keluarga Zhou ini benar-benar terlalu tercelah. Mereka benar-benar telah memberitahu sekte suci pemecah surga sendiri, ingin meminjam pedang mereka untuk membunuhnya. Sayangnya, ahli naga telah memberitahunya bahwa kekuatannya hanya dapat digunakan sekali. Itu telah menyegel energi yang tersisa di dalam skala naga. Jika Long Chen ingin menggunakan kepemilikan naga hijau lagi, dia perlu memperbaiki darah esensi terlebih dahulu. Selama waktu ini, ahli naga tidak dapat membantunya. Long Chen tidak dapat mengeluarkan kepemilikan naga hijau sekarang, jika tidak, dia akan langsung membunuh wanita jalang yang penuh kebencian ini. Sayangnya, tanpa keterampilan itu, dia bukan tandingan ahli ekspansi laut. Long Chen tiba-tiba melemparkan diok foto ke pria pembawa pedang. Ini adalah rekaman percakapan saya dengan murid sekte anda. Anda akan mengerti begitu anda melihatnya. Petik 2 Di dalam ranah rahasia Jiuli, Long Chen telah mengaktifkan diok fotografi sepanjang waktu. Sekarang akhirnya ada gunanya. Setelah pria pembawa pedang melihat-lihatnya, dia menemukan itu benar-benar seperti yang dikatakan Long Chen. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia merasa malu sekaligus marah, karena tamparan di wajahnya itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan lagi. Melihat pria yang membawa pedang itu tidak bisa berkata apa-apa lagi, pria parubaya itu tersenyum. Tuan Long Chen, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada anda. Petik 2 Bab 614 Kata-kata pria parubaya yang terpelajar itu sangat sopan, tetapi Long Chen melihat dendam tersembunyi jauh di matanya. Dia adalah model tipikal dari sampah manusia yang suka bertindak sebagai seorang sarjana. Dia jelas seorang kultifator, jadi mengapa dia harus mendandani dirinya sebagai seorang sarjana yang lemah. Silakan, kata Long Chen terus terang. Hubungan apa yang anda miliki dengan Moget? Tanya pria parubaya itu. Saya adalah saudara dekat dengan Master Gerbang Junior Moget. Saya sudah makan dan tinggal bersamanya. Sebagai pribadi, dia sangat murah hati, memperlakukan saya dengan makanan, minuman, dan pelacur. Dia sangat setia, sembur Long Chen. Sui Wuhan tidak bisa berkata-kata. Meskipun ini tidak terlalu tabu bagi para pembudidaya, mengatakan bahwa dia pergi menemui pelacur masih sangat canggung. Haha, lalu seberapa banyak yang kamu mengerti tentang Moget? Tanya pria parubaya itu. Namun, kali ini energi spiritual tak berbentuk merayap menuju Long Chen. Dia mencoba untuk mengetahui apakah Long Chen berbohong atau tidak dengan merasakan fluktuasi spiritualnya. Long Chen mencibir ke dalam. Bukankah sarjana palsu ini malu untuk memamerkan kekuatan spiritual yang tidak begitu signifikan? Bertindak seolah-olah dia tidak menyadari dia sedang menyelidikinya, Long Chen menjawab, Aku sebenarnya tahu sedikit tentang Moget. Keluarganya memiliki banyak anggota. Beberapa pria, beberapa wanita, beberapa senior, dan beberapa anak-anak. Petik 2 Ekspresi pria parubaya itu tenggelam, dan dia dengan dingin berkata, Long Chen, saya mewakili aliansi keluarga kuno sekarang. Sebaiknya kamu lebih serius. Petik 2 Apa hubungan siapa yang Anda wakili dengan saya? Mengapa saya harus lebih serius? Apakah menurut Anda keluarga kuno Anda begitu menakjubkan? Sial? Kalian idiot menculik ayahku, adikku, dan bahkan adik perempuanku yang masih kecil. Dengan hancurnya keluarga Yin, bahkan keluarga ku pun menghilang. Persetan dengan ibumu, apakah keluarga kuno begitu menakjubkan? Mungkinkah keluarga kuno diizinkan untuk menggertak kita? Para pembudidaya biasa. Anda mewakili keluarga kuno. Bagus, aku sudah lama menahan keluhan. Hari ini, jika Anda tidak memberi saya penjelasan, maka jangan berpikir untuk pergi dari sini hidup-hidup. Petik 2 Blood drinker tiba-tiba muncul di tangan Long Chen. Tekanan tak berujung mengunci erat pria paruh bayah itu. Mata Long Chen merah, dan niat membunuh yang tak ada habisnya meletus darinya, membuatnya terlihat seperti Raja Iblis yang mengamuk. Meskipun orang tua dan saudara perempuannya selamat, penyebab masalah ini sepenuhnya karena keluarga Yin. Mereka telah menghancurkan kehidupan damai keluarganya. Hanya menyebutkan keluarga kuno membuat Long Chen marah. Anda ingin menginterogasi saya? Bagus, kalau begitu aku akan melunasi tagihan kita hari ini. Long Chen memiliki keinginan untuk segera menghancurkan penipu ini menjadi bubur. Seketika aura Long Chen meletus, Sui Wuhin dan Zhou Kinyi sama-sama terkejut. Bahkan mereka, ahli ekspansi laut sejati, merasa terintimidasi. Itu bukan karena aura basis kultifasinya, tetapi karena niat membunuh yang tak ada habisnya di auranya. Niat membunuh itu praktis menjadi padat. Bahkan mereka merasa dingin karenanya. Mereka tidak tahu bagaimana Long Chen bisa memiliki niat membunuh yang begitu menakutkan. Apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa ini adalah hasil dari Long Chen yang secara pribadi memusnahkan seluruh keluarga Yin. Setelah membunuh tiga ahli ekspansi laut dari keluarga Yin, dia akhirnya terinfeksi oleh kebencian yang tak terbatas, yang menyebabkan niat membunuhnya melonjak ke tingkat yang bahkan bisa mengejutkan mereka. Adapun pria parubaya yang dikurung oleh niat membunuh ini, dia sepucat kertas. Dia ngeri menemukan bahwa dia bahkan tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk mengangkat satu jaripun. Bahkan, dia bahkan tidak berani menatap. Itu karena dia takut tindakan kecil itu akan menyebabkan auranya berfluktuasi, yang akan menyebabkan Long Chen menyerang seperti kilat, dan kepalanya akan jatuh dari bahunya. Pria pembawa pedang itu tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa dia beruntung. Long Chen benar-benar terlalu menakutkan. Untung dia tidak menggunakan kekerasan barusan. Long Chen, tenanglah, dia datang untuk menyelidiki, bukan untuk mencari pertengkaran. Jangan salah paham, kata Sui Wu Hen. Tapi dia tidak punya pilihan selain mengaguminya. Permusuhan mendadak ini telah dilakukan dengan sempurna, dan pihak lain benar-benar terintimidasi. Benar, saya hanya datang untuk menyelidiki. Saya perlu mencari tahu keseluruhan cerita, saya tidak sengaja menargetkan Anda. Saya hanya perlu memberikan penjelasan kepada keluarga kuno dan dunia luar. Jangan khawatir, jika keluarga Yin benar-benar menculik orang tua Anda, mereka akan melanggar aturan dunia kultifasi. Keluarga kuno kita tidak akan membiarkan sampah seperti itu dihitung di antara kita sendiri. Kami pasti akan memberimu keadilan, kata pria parubaya itu dengan tergesa-gesa. Keadilan, Anda tahu apa itu keadilan? Apakah Anda orang yang sombong peduli dengan orang lain? Di prefektur King, ancaman Yin Wuxiang terhadap saya telah lama dicatat oleh banyak orang. Saya tidak percaya Anda tidak melihatnya. Anda jelas tahu bahwa saya korban, tetapi Anda masih datang ke sini untuk menginterogasi saya. Lebih jauh lagi, orang tua dan saudara perempuan saya telah menghilang seiring dengan kehancuran keluarga Yin. Keadilan apa yang akan kamu berikan padaku? Longchen mengamuk, matanya merah padam. Uh, pria parubaya itu benar-benar bingung. Dia telah melihat diok fotografi itu, dan dia telah mendengar ancaman yang digunakan Yin Wuxiang terhadap Longchen. Tapi tujuan sebenarnya datang ke sini bukanlah untuk menyelidikinya. Jadi dia mengabaikannya begitu saja. Tapi ledakan amarah Longchen menyebabkan dia tidak bisa berkata-kata. Dia bahkan menyesal datang ke Suantian Super Monastery. Jika dia tahu itu akan berubah menjadi seperti ini, dia tidak akan terburu-buru. Longchen, tenanglah, Anda harus membedakan dengan jelas siapa sebenarnya sumber ketidakadilan, teriak Sui Wuhen. Namun, di dalam, dia tertawa. Sebelumnya, dia bertanya pada Longchen tentang keluarganya, dan dia tidak ingin menipunya tentang itu. Untuk menghindari membuatnya merasa tidak enak badan, dia mengatakan kepadanya bahwa keluarganya aman. Jadi Sui Wuhen tahu bahwa Longchen hanya berpura-pura. Tapi akting Longchen terlalu realistis, dan bahkan dia hampir mempercayainya. Mengetahui bahwa dia harus bekerja sama dengan Longchen pada saat ini, dia memainkan peran sebagai atasan yang ketat. Hanya dengan cara ini pria parubaya cukup terintimidasi sehingga mereka dapat melakukan percakapan yang tepat. Kalau tidak, dengan statusnya, dia akan sering mengucapkan kata-kata berduri yang menjengkelkan untuk didengar. Benar, benar, saya hanya datang ke sini untuk menyelidiki yang akan membantu Anda mengatasi ketidakadilan, kata pria parubaya itu. Longchen menarik nafas dalam-dalam dan menekan amarahnya. Sebenarnya, dia sangat marah. Dia paling membenci orang-orang yang sombong ini. Meskipun orang ini suka mendandani dirinya sendiri sebagai seorang sarjana yang beradab, tidak mungkin baginya untuk menyembunyikan rasa jijiknya terhadap orang lain. Baru sekarang Longchen menyingkirkan pedangnya, membiarkan pria parubaya itu menghela nafas lega. Longchen terlalu menakutkan sekarang. Dia tampak seperti orang gila yang mengamuk. Maaf, karena hilangnya keluarganya dan dengan fakta bahwa tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup atau tidak, kemarahan Longchen telah menyebabkan kata-katanya menjadi kasar. Tolong jangan tersinggung, kata Sui Wuhen meminta maaf. Ah, tidak, tidak, ini membuktikan bahwa Longchen sangat peduli dengan keluarganya. Pahlawan yang benar seperti itu benar-benar langka. Pria parubaya itu tertawa. Setelah ini, pria parubaya itu duduk dan mulai menanyakan beberapa hal kepada Longchen. Tapi kali ini, dia jauh lebih sopan. Longchen sudah lama menyiapkan cerita. Dia tidak ragu-ragu dengan balasannya. Dia memberitahunya, segalanya. Hal utama adalah Mo Yi telah membantu Longchen membuat cerita sebelum pergi. Setelah memikirkannya berkali-kali, dia telah menyesuaikan kekurangan apapun. Apa yang keluar dari mulut Longchen adalah kebohongan terbaik dan paling mulus yang pernah dia ceritakan. Selain itu, pria parubaya telah melakukan kesalahan sebelum ini, dan sekarang melihat Longchen bekerja sama dan menjawab dengan sangat lancar, dia merasa bahwa Longchen benar-benar jiwa yang murah hati. Itu normal baginya untuk marah dan sedih. Setelah pertanyaannya, dia merasa bahwa dia telah menentukan seluruh rangkaian kejadian. Selama proses teleportasi, ada masalah, dan Longchen telah diteleportasi ke tempat lain selain keluarga Yin. Situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak jimat teleportasi yang kuat telah beredar dari zaman kuno. Setelah berapa lama waktu berlalu, lebih dari mungkin untuk sedikit kekurangan muncul di dalamnya. Cacat sekecil apapun bisa memengaruhi efek jimat teleportasi, jadi ini tidak terlalu langka. Selanjutnya, pria parubaya telah mengirim tim untuk menyelidiki di Phoenix Cry. Dia percaya mereka akan menyimpulkan kebenaran dengan sangat cepat. Setelah menanyakan pertanyaannya, dia bahkan mengatakan akan mengumpulkan tim untuk membantu Longchen mencari keluarganya. Tapi Longchen hanya melengkungkan bibirnya. Dia jelas tidak percaya kata-kata sombong seperti itu. Adapun pria parubaya, dia hanya mengucapkan kata-kata kosong. Tentu saja, dia tidak akan benar-benar mengirim orang untuk mencari. Terungkap seperti ini, dia merasa sangat canggung. Namun, semua pertanyaannya telah ditanyakan sekarang. Tetua yang tidak mengatakan apa-apa selama ini akhirnya membuka mulutnya. Orang tua ini adalah Huo Li, administrator menarapil di prefektur Suh, Lin, dan Yi. Petik 2. Huo, apakah Huo Hufang salah satu dari orang-orang Anda? Tanya Longchen. Dalam hal senioritas, saya akan menjadi pamannya. Petik 2. Paman Huo Hufang. He he, saya yakin Huo Hufang masih hidup, kan? Ejek Longchen. Benar, dia benar-benar masih hidup. Tapi setiap hari, dia merasakan sakitnya ribuan semut melahap sum-sumnya. Ini benar-benar kehidupan yang lebih buruk dari kematian, kata Huo Li. Tidak buruk, itu benar-benar seperti yang aku pikirkan. Saya tahu orang yang pengecut dan serakah seperti dia tidak akan memiliki keberanian untuk mengakhiri hidupnya sendiri, kata Longchen dengan acuh-ta'acuh. Kamu, kamu telah menyiksanya selama ini. Setelah sekian lama, tidak peduli dosa apa yang menurut Anda dilakukan oleh Hufang, dia telah membayar harganya. Itu sudah cukup untukmu. Saya harap Anda bisa memberi kami penawarnya, dan kemudian keluarga Huo kami akan berhutang budi kepada Anda. Bagaimana dengan itu? Huo Li menekan amarahnya karena diajak bicara dengan cara ini. Sebagai administrator tiga prefektur, bahkan pemimpin sekte di wilayah ini harus menghormatinya. Tapi Longchen, seorang junior, berani berbicara dengannya seperti ini. Itu segera menyebabkan amarahnya melonjak. Dia berbeda dari dua orang lainnya yang datang. Dia mewakili menara pil. Pil obat mereka adalah jalur kehidupan semua sekte. Tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Tetapi bagi Huo Hu Fang, dia tidak punya pilihan selain mengekang kesombongannya. Mereka sudah kehabisan pilihan, karena tanpa penawarnya, tidak ada cara bagi mereka untuk menyembuhkan Huo Hu Fang. Mereka hanya bisa menonton sepanjang hari saat dia berteriak dengan sedih, menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Sekarang, keluarga Huo akhirnya memutuskan martabat mereka tidak sepadan, dan Huo Li, sosok yang sangat bergengsi, telah datang ke Suantian Super Monasteri untuk dengan patuh meminta obat penawar Longchen. Itu sudah merupakan pengakuan kekalahan dan penghinaan besar bagi keluarga Huo. Kepala biara, bisakah aku memutuskan sendiri masalah ini? Longchen melihat ke arah Sui Wu Hen. Sui Wu Hen melihat dari Longchen ke Huo Li dan tidak bisa menahan nafas. Kamu bisa memutuskan. Tidak peduli pilihan apa yang Anda buat, biara akan mendukung Anda. Petik 2. Longchen menganggup dan kembali ke Huo Li, menunjuk ke hidungnya dan mengutuk, persetan. Petik 2. Bab 615 banding 615. Kata-kata Longchen membuat semua orang tercengang. Bahkan Sui Wu Hen, yang sudah tahu bahwa Longchen pasti akan menolak lamaran keluarga Huo, tidak pernah membayangkan Longchen akan sekuat ini. Kamu, kamu sedikit kasar, apa yang kamu katakan? Huo Li tidak bisa lagi menahan amarahnya. Orang tua yang kejam, aku sudah menyuruhmu untuk pergi. Sekarang Anda sudah mendengarnya dengan jelas, bukan? Ejek Longchen. Kepala biara Sui, apakah ini cara suantian Super Monastery membesarkan muridnya? Gram Huo Li. Bahkan mengutuk kembali pada Junior adalah kehilangan status untuknya, jadi dia tidak punya pilihan selain beralih ke Sui Wu Hen, mencoba memaksanya menahan Longchen. Sui Wu Hen dengan ringan menjawab, Administrator Huo, sebelumnya, saya telah menyatakan bahwa Longchen memiliki otoritas untuk membuat keputusan sendiri. Adapun Anda, Anda datang untuk berbicara dengan Longchen. Jadi, aku, Sui Wu Hen, tidak akan ikut campur. Petik 2. Kamu, baik. Huo Li berbalik dan bertanya, Longchen, apakah kamu akan memberi saya penawarnya atau tidak? Tidak, Longchen menjawab dengan sangat langsung. Pria parubaya dan pria pembawa pedang sama-sama terkejut. Keilahian macam apa Longchen baginya untuk dapat membuat racun yang bahkan menara pil tidak berdaya untuk disembuhkan. Harus diketahui bahwa menara pil dipenuhi oleh para alkemis. Selanjutnya, sikap tegas Longchen juga mengejutkan mereka. Dia tidak memberikan kelonggaran sama sekali. Dia menempatkan dirinya sebagai musuh menara pil. Bahkan bocah kecil pembukaan Meridian berani menantang menara pil. Benar-benar gila. Apakah dia tidak peduli dengan hidupnya? Kamu, lebih baik kamu memikirkan ini baik-baik. Seorang anak muda harus memikirkan semuanya sebelum bertindak. Jangan menyesalinya. Ancaman dalam kata-kata Huo Li sangat jelas. Penyesalan. Mengapa saya menyesal? Sekarang keluarga saya tidak lagi hadir. Saya hanya seorang penyendiri. Apa yang akan saya takuti? Anda ingin mengancam saya? Mungkinkah Anda tidak minum obat sebelum keluar? Apakah Anda pikir saya seseorang yang mudah terancam? Jika Anda memiliki kemampuan, maka datang coba dan bunuh saya dalam satu serangan. Tapi biarku beritahu, jika kamu tidak bisa membunuhku dalam satu pukulan itu, hehehe. Kebetulan aku adalah seseorang yang berani melakukan apapun. Tawa sinis Longchen membuat merinding. Huff, kamu terlalu sombong, praktis tidak masuk akal. Saya datang ke sini untuk mendamaikan perbedaan kami, tetapi Anda tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan saya, ejek Huo Li. Dia belum pernah melihat orang yang begitu keras kepala. Mendamaikan perbedaan kita, kebaikan, baiklah, jika Anda ingin berdamai, tidak apa-apa. Jika Anda dapat menghidupkan kembali saudara dan saudari yang meninggal di alam rahasia Jiuli karena Huo Hufang, maka kita dapat berdamai. Bisakah kamu melakukan itu? Tanya Longchen dengan dingin. Permusuhan itu dengan keluarga Yin. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Huo saya, kata Huo Li. Omong kosong, jika bukan karena Huo Hufang, apakah saya akan menjadi target semua orang? Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin Lu Fang R bisa mati dengan menyedihkan di alam rahasia? Sekarang Anda ingin mengalihkan kesalahan dan berdamai dengan saya. Anda ingin penawar untuk menyelamatkan sampah itu. Kamu pasti sedang bermimpi, Longchen mengamuk. Memikirkan kematian Lu Fang R, Longchen merasakan sakit seperti jarum di hatinya. Seorang gadis muda di masa jayanya telah selamanya menghilang dari dunia. Bahkan sekarang, Longchen tidak dapat menerima fakta itu. Faktanya, dia bahkan tidak berani memikirkannya lebih jauh. Setiap kali dia memikirkannya, rasa sakit akan memenuhinya dan kemudian kebenciannya akan membumbung tinggi. Mata Longchen saat ini merah, dan dia hampir menyerang Huo Li. Kamu, kamu benar-benar tidak masuk akal. Anda juga membunuh begitu banyak orang. Menurut alasan Anda, bukankah Anda pantas menerima 10 ribu kematian? Tanya Huo Li. Kamu pasti sakit jiwa. Saya adalah korban sepanjang waktu. Mereka semua ingin mengambil hidupku. Apakah saya tidak diizinkan untuk membalas? Ejek Longchen. Aku akan memintamu untuk yang terakhir kali. Apakah Anda memberikannya atau tidak? Huo Li berdiri, memelototi Longchen. Bahkan jika kamu bertanya ratusan kali, itu akan tetap sama. Saya menolak. Longchen dengan dingin memelototi kembali. Baik, kalau begitu tunggu saja, aku akan menganggap kata-katamu sebagai provokasi ke menara pil. Aku akan mengembalikan rasa sakit Huo Wu Fang 100 kali lipat kepadamu. Petik 2. Pedang Longchen sekali lagi muncul di tangannya, dan dia tiba-tiba menebasnya ke Huo Li. Tidak ada peringatan sama sekali, dan pada saat ada yang bereaksi, pedang itu sudah hampir mencapai Huo Li. Mereka berteriak kaget, tak satupun dari mereka mengira Longchen begitu berani untuk benar-benar membunuh seseorang di sini. Flame Spirit Shield. Gelombang api giyok hijau. Huo Li buru-buru membuat dua pertahanan pil flame. Tapi pedang Longchen masih menembus mereka, mencapai dadanya. Namun, setelah melewati dua pertahanan, kekuatan pedangnya melemah. Selanjutnya, Huo Li segera mundur, jadi dia berhasil menghindari potong menjadi dua. Garis panjang darah muncul di dadanya sekarang. Kamu ingin mengembalikan rasa sakit itu 100 kali lipat kepadaku. Apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan aku tidak akan membiarkanmu keluar dari ruangan ini? Longchen mengarahkan pedangnya ke Huo Li yang ketakutan, niat membunuh melonjak keluar dari dirinya. Hahaha, bagus. Aku, Huo Li, akan mengingat serangan ini. Petik dua. Melihat luka di dadanya, Huo Li sangat marah. Tapi sekarang dia mengerti bahwa Longchen adalah orang gila. Mengancamnya hanya mendekati kematian. Setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya, Huo Li segera pergi. Kenapa mengganggu? Kekuatan menarapil bukanlah sesuatu yang dapat anda bayangkan. Longchen, mengapa anda harus memaksa mereka ke titik ini? Desah pria paruh baya. Senior pasti tidak tahu. Kembali ke alam rahasia Jiuli, saya menahan diri di depan Huo Wufang beberapa kali. Tapi dia selalu memaksaku untuk membalas. Pada akhirnya, dia bahkan menggunakan statusnya untuk memerintahkan jalan yang benar dan rusak untuk menyerangku, menyebabkan saudara-saudaraku mati dan kecantikanku jatuh. Jika itu kamu, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Longchen. Pria paruh baya itu terkejut. Melihat keluhan di mata Longchen, sepertinya situasi antara dia dan menarapil jauh lebih rumit dari yang dia pikirkan. Tapi ini tidak akan menguntungkan masa depanmu. Petik 2. Hidupku hanyalah hidup. Tidaklah begitu berharga sehingga saya mengorbankan nilai-nilai saya untuk itu. Saya tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya, jika keluarga Yin tidak dihancurkan oleh gerbang Mo, maka ketika basis kultivasi saya mencapai tingkat itu, saya pasti akan membasmi keluarga Yin sendiri. Bahkan jika saya harus menjadi musuh dengan seluruh aliansi keluarga kuno, saya tidak akan ragu. Kasus terburuk adalah saya kehilangan nyawa saya yang kecil ini, kata Longchen acuh tak acuh. Meskipun pria paruh baya itu tampaknya mengungkapkan niat baik, Longchen tahu dia hanya mencoba mendekatinya, mencoba bersikap ramah untuk mendapatkan petunjuk berharga. Longchen telah melihat banyak dari orang-orang yang sale ini. Dia percaya bahwa dengan karakter Mo Yi, musuhnya bukanlah orang baik. Ada saatnya untuk membalas rasa syukur dan permusuhan. Bagaimanapun, misi saya sudah selesai. Saya harus menyerahkan laporan saya. Kepala biara Sui, saudara Guan, saudara junior Longchen, saya akan pergi. Petik 2. Pria paruh baya itu pergi begitu dia mengucapkan selamat tinggal. Sekarang satu-satunya yang tersisa adalah pria pembawa pedang itu. Dia juga bangkit untuk pergi, tapi kemudian setelah ragu-ragu, dia berkata, Longchen, aku punya beberapa hal yang ingin ku bicarakan denganmu sendirian. Petik 2. Longchen terkejut. Sepertinya tidak akan ada kata-kata bagus di antara mereka. Sui Wu Hen juga terkejut, tetapi dia kemudian mengangguk, mengatur kamar pribadi untuk mereka. Apakah Tuan punya ajaran? Di dalam kamar pribadi itu, Longchen dan pria pembawa pedang sedang duduk, saling memandang. Tapi pria pembawa pedang itu tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Longchen adalah orang yang memecah keheningan. Longchen, kamu adalah pria paling jantan yang pernah kutemui. Tanpa diduga, pria pembawa pedang ini memberi acungan jempol pada Longchen. Senior memuji saya, Longchen tidak tahu apa maksud pria pembawa pedang ini. Yang bisa dia katakan hanyalah beberapa kata tanda kesopanan. Hari ini, saya telah belajar apa arti mendominasi sebenarnya. Bahkan di depan eksistensi luar biasa yang tidak mungkin Anda tantang, Anda masih harus mendominasi dengan tak tertandingi. Aku, Guan Mian, belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya, puji pria yang membawa pedang itu. Sebenarnya, saya datang ke sini hanya karena sekte saya memberi tahu saya bahwa seorang murid telah dibunuh dan ingin saya menyelidikinya. Tapi aku percaya padamu, murid itu rakus, dan itulah mengapa dia pantas dibunuh. Masalah ini tidak bisa disalahkan pada Anda. Namun, masalah Anda mempelajari bentuk pertama split the heavens itu serius. Sekte surgawi pemecah surga tidak akan mengizinkannya. Petik 2 Melihat Longchen mengerutkan kening, Guan Mian ini melanjutkan, tapi masalah ini sudah melampaui apa yang harus saya tangani. Saya perlu melaporkan masalah ini. Adapun bagaimana atasan akan menanganinya, itu tergantung keberuntungan Anda. Namun, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Dengan karakter Anda, saya pikir sangat mungkin sekte itu benar-benar akan memuji Anda. Masih ada ruang untuk negosiasi. Tapi itu hanya tebakanku. Untuk hasil akhirnya, saya tidak berani menjamin apapun. Jadi ketika saatnya tiba, apakah saya harus mengambil kembali skill pertempuran dari Anda, atau membawa Anda untuk bergabung dengan sekte, akan ditentukan oleh keberuntungan Anda. Petik 2 Longchen benar-benar terperangah. Sebenarnya ada hal seperti itu. Alasan saya meminta untuk berbicara dengan Anda sendirian adalah karena saya siap untuk mengirimkan bentuk kedua dari Split the Heavens kepada Anda, kata Guan Mian dengan sangat serius. Apa? Longchen berdiri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa musuh yang bermusuhan beberapa menit yang lalu ini benar-benar akan berinisiatif untuk mengajarinya teknik rahasianya. Anda tidak perlu terkejut. Jika atasan menyukai Anda, mereka secara alami akan membawa Anda untuk bergabung dengan sekte. Jika mereka tidak menyukai Anda, mereka akan mengirim ahli untuk membunuh Anda. Jadi, saya meneruskan formulir kedua kepada Anda tidak akan mengubah apapun. Tapi aku merasa, dengan kekuatanmu, kemungkinan mereka ingin membunuhmu sangat rendah. Selain itu, saya sangat mengagumi dominasi Anda. Memang banyak orang di zaman ini yang suka bertindak mendominasi, namun ketika benar-benar dihadapkan pada kematian, mereka semua menjadi pengecut. Saya sebenarnya selalu berpikir bahwa dominasi saya adalah sesuatu yang saya miliki sejak lahir. Saya selalu berpikir saya sangat mendominasi. Tetapi ketika Anda mengarahkan pedang Anda ke arah saya, saya merasa takut dan hormat. Pada saat itu, saya menyadari bahwa saya takut mati. Jadi sekarang saya menyadari dominasi saya juga sejenis tindakan. Pedangmu itu membuatku melihat banyak hal yang tidak bisa kulihat sebelumnya. Alam mental saya telah berkembang cukup pesat. Perlakukan saja seperti aku memanfaatkan posisiku untuk masalah pribadi. Mengirimkan bentuk kedua dari Split the Heavens akan menjadi balasan saya kepada Anda untuk pencerahan ini. Aku, Guan Nian, tidak suka berhutang budi. Petik 2. Mendengar semua ini, Long Chen tidak bisa menahan perasaan malu. Kesan pertama benar-benar yang terkuat. Long Chen mengira orang ini akan menjadi orang tercela dan picik yang sama dengan murid sekte surgawi pemecah surga yang telah dia bunuh. Itulah mengapa dia segera mengutuknya. Sekarang dia merasa sangat malu. Senior. Jangan panggil aku senior, karena aku tidak pantas dipanggil seperti itu olehmu. Saya akan mengirimkan bentuk kedua dari Split the Heavens kepada Anda sekarang, dan kemudian saya harus segera kembali untuk mengirim laporan ini. Perjalanan ini memakan waktu lama, dan saya tidak punya waktu untuk disiasiakan. Dengarkan baik-baik menemunik. Petik 2. Bab 616. Apa yang didiskusikan oleh orang dari sekte surgawi pemecah surga itu dengan Anda? Kenapa dia tampak begitu berseri-seri ketika dia pergi? Petik 2. Di dalam kamar pribadi Sui Wu Hen, Sui Wu Hen masih bingung. Long Chen jelas dengan kejam menamparkan wajah orang itu, tetapi orang itu sama sekali tidak marah ketika dia pergi. Bahkan aku tidak terlalu mempercayainya. Dia benar-benar memberikan bentuk kedua dari Split the Heavens kepadaku, kata Long Chen dengan senyum aneh. Apakah kamu menamparnya menjadi orang bodoh? Tanya Sui Wu Hen, kaget. Setelah ditampar, dia benar-benar mengajari orang yang menamparnya. Bukankah itu sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang yang sakit jiwa? Ini benar-benar memalukan. Mungkin temperamen saya agak terlalu eksplosif. Saya seharusnya tidak memperlakukan dia seperti itu, kata Long Chen. Long Chen jarang merasa bersalah karena memukuli seseorang, tapi kali ini dia benar-benar agak malu. Dia memberitahu Sui Wu Hen apa yang telah terjadi. Seperti yang diharapkan, legenda itu benar. Murid-murid sekte surgawi pemecah surga adalah orang-orang yang tidak dapat dinilai berdasarkan alasan. Ada yang salah dengan otak mereka, desah Sui Wu Hen. Menurut rumor, karena teknik kultifasi mereka, temperamen mereka sangat eksplosif, dan mereka sangat sombong. Meskipun mereka memiliki kata-kata yang baik untuk Anda, mereka tidak akan mengatakannya dengan cara yang baik. Jadi sekte surgawi pemecah surga, dari atas ke bawah, hanya menggunakan tinju mereka untuk berbicara. Bahkan ketika mereka mengajar murid-murid mereka, mereka memasukkan pelajaran mereka ke dalam diri mereka. Mereka pasti tidak akan menggunakan mulut mereka. Anggota sekte surgawi pemecah surga semuanya diperlakukan sebagai orang gila yang tidak ingin diprovokasi oleh siapapun. Tapi meski mereka orang gila, mereka punya kekuatan untuk disebut ahli. Itulah mengapa dia benar-benar akan mengirimkan bentuk kedua dari Split the Heavens setelah kamu menamparnya. Seperti yang diharapkan, mereka benar-benar sekelompok orang aneh. Petik 2. Memikirkan tamparan kejam Longchen, Sui Wuhin tertawa tak terkendali. Tindakan orang ini benar-benar tidak bisa dimengerti. Mungkin hanya sekte surgawi pemecah surga yang bisa membangkitkan orang seperti itu. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak akan bertindak seperti ini bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Jika kamu tertawa seperti ini, kamu akan membuatku tersipu, kata Longchen. Apa yang membuatmu tersipu? Jika Anda saat ini tidak begitu kuat, dia bahkan tidak akan melirik Anda sebelum menangkap Anda dan membawa Anda ke pengadilan di sekte surgawi pemecah surga. Sui Wuhin menggelengkan kepalanya. Tapi apa niatnya dengan memberiku bentuk kedua dari Split the Heavens? Longchen masih tidak mengerti. Apakah karena dia telah terinfeksi oleh dominasi dirinya? Longchen merasa itu agak konyol. Anda terlalu memikirkannya. Kepala orang-orang itu tidak diisi dengan otak, hanya otot. Mereka jarang berbicara secara tidak langsung. Karena dia mengirimkan bentuk kedua dari Split the Heavens kepada Anda, Anda dapat melatihnya dengan nyaman. Ini sebenarnya mungkin pertanda baik. Sebagai seorang kultifator biasa, Anda benar-benar mampu mengalahkan seorang Celestial. Gaya agung itu pasti sesuai dengan keinginan sekte surgawi pemecah surga. Mungkin mereka benar-benar tidak akan mengganggumu tentang memiliki teknik rahasia mereka, kata Sui Wuhin. Tapi aku adalah murid dari Suantian Daosek. Tidak apa-apa. Jadi bagaimana jika Anda adalah murid dari Daosekte, Anda masih bisa melatih keterampilan pertempuran orang lain. Selama itu bukan kemampuan dari jalur rusak, tidak ada yang akan peduli. Selanjutnya, teknik inti sekte Suantian Dao hanya dapat dikembangkan setelah Anda keluar dari alam hautian. Dapat dikatakan bahwa murid-murid Suantian Daosekte relatif lebih lemah sebelum itu. Tapi begitu mereka berhasil menerobos, mereka akan memiliki kualifikasi untuk berlatih di katalog Suantian. Kemudian Anda semua akan melompat dalam kekuasaan. Saat ini, kamu berada dalam kondisi tertekan. Semakin kejam Anda ditekan, semakin besar kemunduran Anda. Anda harus fokus untuk mencapai alam Suantian sekarang. Hanya setelah Anda mencapai alam Suantian, Anda akan dapat melihat langit yang lebih luas. Semua yang Anda lihat sekarang hanyalah puncak gunung es. Dunia ini jauh lebih besar dari yang bisa Anda bayangkan. Sui Wu Hen memandang Long Chen dengan harapan. Saudari, dengan menolak untuk tunduk pada keluarga Huo kali ini, apakah saya membawa masalah bagi Anda? Tanya Long Chen. Menurut alasan, dengan hubungan Long Chen dengan Sui Wu Hen, jika dia mundur selangkah, maka Sui Wu Hen akan jauh lebih mudah. Bagaimanapun, dia adalah kepala biara, dan ada banyak hal di bawah pengawasannya. Mempertimbangkan bahwa Menara Pil menyediakan semua pil obat bagi Suantian Super Monastery, mereka adalah lawan yang merepotkan. Terakhir kali, Sui Wu Hen telah mengatakan bahwa Menara Pil mulai mengurangi pil obat yang akan mereka jual ke Super Monastery. Sekarang Huo Yi telah dikutup dengan kejam oleh Long Chen, mungkin Menara Pil benar-benar akan membuat segalanya menjadi sulit baginya. Haha, tidak apa-apa. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menemukan banyak alasan mengapa mereka tidak dapat lagi menawarkan pil obat ke Super Monastery. Selanjutnya, keluarga Huo hanyalah salah satu dari tiga keluarga yang bertanggung jawab atas Menara Pil. Ada dua lainnya, jadi keluarga Huo tidak bisa mengendalikan semuanya. Selanjutnya, Sekte Suantian Dao kami jauh lebih kuat dari yang Anda pikirkan. Keluarga Huo tidak berani menyinggung Suantian Dao Sekte. Memotong pil obat kita hanya membuat mereka bertindak seperti anak-anak yang temperamental. Setelah beberapa tahun, semua orang akan baik-baik saja. Mereka tidak akan berani melanjutkan selamanya. Saya akan mengajukan permohonan agar lebih banyak pil obat dikirim kepada kami dari atas. Itu akan cukup bagi kita untuk melanjutkan tahun-tahun ini. Keluarga Huo tidak akan berani memaksa kita sampai putus asa, karena mereka takut akan ketidaksenangan Sekte Suantian Dao. Dengan pil vali di atas mereka, keluarga Huo tidak bisa begitu sombong. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Saya tahu kematian gadis itu merupakan pukulan besar bagi Anda. Saya mengerti Anda, kata Sui Wu Hen. Terima kasih banyak, saudari. Petik 2. Tidak perlu berterima kasih padaku. Jika Anda benar-benar menempatkan adik ini di mata Anda, maka cobalah untuk menyelamatkan saya dari banyak kekhawatiran. Selama bertahun-tahun, Anda satu-satunya orang yang membuat saya sangat khawatir. Sui Wu Hen memelototi Long Chen. Long Chen tidak bisa menahan perasaan canggung dan dia buru-buru mengubah topik pembicaraan. Sister, apakah Anda memiliki informasi lebih rincin tentang Blood Kill Hall? The Blood Kill Hall. Oh, itu benar, aku mendengar Blood Kill Hall sekali lagi mencoba membunuhmu di Prefektur King. Aku dengar kamu terluka, tanya Sui Wu Hen. Iya, orang-orang ini terlalu menjijikan. Sekarang, saya tidak keberatan mengambil masalah untuk memukul mereka dengan kejam. Jika saya tidak memberi mereka serangan balik yang kejam, itu bukan gaya saya, kata Long Chen. Orang-orang itu terlalu menyebalkan. Setelah terjerat dengan mereka begitu lama, Long Chen menjadi sangat marah, terutama ketika mereka menggunakan seorang gadis kecil untuk mencoba dan membunuhnya. Dia akan memukul para idiot ini dengan pukulan yang akan mereka ingat. The Blood Kill Hall benar-benar merepotkan. Jangankan kau, bahkan Sekte Suantian Dao tidak bisa berbuat apa-apa untuk mereka, desah Sui Wu Hen. Apa? Serius? Tanya Long Chen yang tidak percaya. Kamu masih meremehkan Blood Kill Hall. Anda hanya berpikir mereka adalah pembunuh biasa. Sebenarnya, bukan itu masalahnya. Organisasi mereka sangat besar, dan mereka memiliki fondasi yang kuat. Lebih jauh lagi, mereka bukanlah bagian dari jalan yang benar, juga bukan bagian dari jalan yang rusak. Mereka akan menjual nyawa kepada siapapun yang memberi mereka uang. Yang terpenting, mereka memiliki benteng yang tak terhitung jumlahnya. Pembunuh mereka dibagi menjadi peringkat perunggu, perak, emas, dan emas gelap. Saya juga mendengar ada pembunuh emas ungu. Menurut legenda, Valet Gold Assassin dari Blood Kill Assassin semuanya ahli di level Celestial. Dengan kata lain, mereka mampu membunuh Celestials, kata Sui Wu Hen. Pembunuh surgawi. Apakah mereka bodoh? Jika mereka Celestial, mengapa mereka melakukan tindakan memalukan seperti itu? Long Chen agak tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak menganggap pembunuhan sebagai tindakan yang memalukan. Faktanya, mereka menganggapnya sebagai seni yang tertinggi dan agung. Mereka tidak pernah membunuh target yang lebih lemah dari mereka, karena itu akan menjadi penghinaan bagi seni mereka. Apa yang mereka cari adalah stimulasi untuk mencoba mengalahkan lawan yang lebih kuat dari mereka. Jadi itulah mengapa orang yang mencoba membunuhmu tidak akan berada di alam yang lebih tinggi darimu. Pembunuhan di alam yang sama adalah batasnya, kata Sui Wu Hen. Stimulasi. He he, saya juga suka di. Lain kali, saya akan membiarkan mie mereka sampai mati. Long Chen tertawa sinis. Mereka mencari An. Mereka seharusnya memberitahunya lebih awal. Long Chen, pembunuh yang kamu temui di prefektur King seharusnya hanya pembunuh peringkat emas. Mereka sebenarnya cukup kuat dan dapat dengan mudah membunuh ahli siantian. Tapi di depanmu, mereka jelas terlalu lemah. Jika tebakan saya tidak salah, lain kali mereka mengincar Anda, mereka akan mengirim Dark Gold Assassins, kata Sui Wu Hen. Mengapa mereka tidak langsung mengirim pembunuh emas ungu? Tanya Long Chen. Karena kamu bukan Celestial, mereka tidak akan mengirim seseorang yang lebih kuat dari Anda untuk membunuh Anda. Maka itu bukan pembunuhan. Mereka ingin mengalahkan yang lebih kuat dari mereka. Jika Anda mampu bertahan dari pembunuhan para pembunuh emas gelap, Blood Kill Hall akan menyatakan misi untuk membunuh Anda telah berakhir dengan kegagalan dan masalah akan berakhir di sana. Jadi berhati-hatilah, karena ada presiden dari pembunuh bayaran emas gelap yang berhasil membunuh Celestials. Jangan ceroboh, kata Sui Wu Hen. Jangan khawatir, saya tidak suka bercanda dengan hidup saya sendiri, kata Long Chen. Gelombang terakhir, mereka pikir mereka bisa mengatakan mereka menyerah. Tapi bagaimana dengan amarahku karena menjadi sasaran seperti ini? Apakah mereka mengira segalanya akan berakhir hanya karena mereka menginginkannya? Setelah meninggalkan kamar Sui Wu Hen, Long Chen pergi mencari Guoran. Aku punya beberapa hal yang aku lupa berikan padamu terakhir kali. Lihat, bisakah kamu menggunakan hal-hal ini? Long Chen memberi Guoran pecahan emas. Meski hanya seukuran piring, bobotnya sangat mengejutkan. Beratnya harus puluhan ribu pound. Ini, astaga, bukankah ini materi kelas stressor? Mata Guoran hampir keluar. Kamu mengenalinya, Long Chen terkejut. Bos, benarkah, Anda sedang berbicara dengan dewa perakit masa depan? Jika saya bahkan tidak bisa mengenali beberapa materi, saya benar-benar akan bekerja selama ini tanpa hasil. Namun, saya tidak akan menyembunyikan kebenaran dari Anda. Ini adalah sesuatu yang hanya saya lihat di pemalsuan catatan rahasia supermonaster. Ini pertama kalinya aku melihatnya secara langsung. Bos, apakah Anda mencuri ini atau merebutnya? Apa kamu punya lagi? Mata Guoran bersinar. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Anak kecil ini benar-benar memahaminya. Dia memberinya sebuah cincin. Carilah dirimu sendiri. Petik 2. Astaga, bos, aku sangat mencintaimu sampai mati. Guoran berteriak dengan semangat dan pergi memeluk Long Chen. Akibatnya, dia didorong ke samping oleh Long Chen. Bisakah Anda memperbaiki ini atau tidak? Ya, saya pasti bisa. Meja tempa saya adalah harta dari era abadi, dan itu pasti bisa menyempurnakannya. Tapi, tapi apa? Guoran dengan canggung berkata, meja tempa mungkin luar biasa, dan bisa memperbaiki ini, tapi itu membutuhkan api tempat tingkat kelima. Itu membutuhkan penggunaan batu roh kelas menengah dan jumlah yang benar-benar menakutkan. Petik 2. Long Chen tersenyum sedikit. Jangan khawatir, masalah apapun yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah masalah. Kebetulan saya membuat bisnis besar baru-baru ini. Petik 2. Bab 617 banding 617. Bisnis besar. Bisnis besar apa? Apakah Anda menipu lebih banyak orang? Tanya Guoran bersemangat. Berengsek? Apa menurutmu aku orang yang jahat? Amarah Long Chen. Tetapi kata-katanya diucapkan dengan agak bersalah, karena tampaknya bisnis besar apapun yang dia lakukan benar-benar melibatkan penipuan orang. Long Chen segera mengganti topik pembicaraan. Izinkan saya bertanya kepada Anda, setelah Anda mencium bahan ini, hal apa yang dapat Anda buat? Dengan material sebanyak ini, saya bisa membuat baju sirah emas yang benar-benar baru untuk diri saya sendiri. Aku akan menjadi dewa pertempuran emas. Guoran dengan percaya diri melihat cincin spasial. Matanya bersinar seolah-olah dia sudah bisa melihat dirinya dengan baju besi emasnya dengan gagah berani berdiri di medan perang. Hei, jangan melamun. Bersihkan air liurmu. Jika Anda dapat membuat baju besi, dapatkah Anda membuat senjata? Tanya Long Chen. Guoran berubah sedikit lesu dan menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, meminta saya memalsukan bahan semacam ini adalah pemborosan. Materi kelas siantian sudah menjadi batas saya. Jika saya memalsukan materi kelas encantet, saya akan menghabiskan setengah kekuatannya. Adapun materi kelas harta karun semacam ini, saya pikir saya mungkin akan menyianyikan 90% dari kekuatannya. Petik 2. Guoran merasa malu. Jika seorang Grandmaster pemalsu mengetahui bahwa seorang pemula seperti Guoran akan menghancurkan harta karun alam yang begitu berharga, mereka pasti akan memukulinya sampai mati dan kemudian memukuli mayatnya lagi. Tidak apa-apa. Selama Anda bisa memalsukannya, tidak apa-apa. Anda sudah sangat kuat. Selama bisa menambah kekuatan, tidak mubasir. Jadi seberapa kuat Anda jika Anda membuat baju besi dari ini? Tanya Long Chen. Serangan di bawah ranah ekspansi laut dapat diabaikan. Adapun ahli ekspansi laut, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti, karena saya hanya melihat mereka menyerang dengan giyok fotografi. Namun, saya harus bisa mengurangi dampak serangan mereka sedikit, kata Guoran. Long Chen mengangguk. Itu sudah sangat kuat, tapi kenapa kamu tidak bisa membuatnya menjadi senjata? Petik 2. Karena senjata bela diri fokus pada serangan, tapi rune tempa yang tercatat dibiara super fokus pada pertahanan. Adapun rune penyerang tersedia, mereka kelas terlalu rendah. Selain itu, rune catatan rahasia kerajinan ethereal terlalu dalam, dan saya tidak dapat memahaminya. Jadi jika saya menempatkan rune super monaster pada senjata bela diri, saya tidak akan bisa menambahkan banyak kekuatan ofensif kepada mereka sama sekali. Itu benar-benar akan mengubah materi surgawi menjadi sampah, desah Guoran. Menurut Guoran, super monasteri itu memiliki cukup banyak forging masters. Tapi para master tempa itu sangat sombong, dan mereka suka merendahkan orang lain. Guoran telah mencoba menyedot beberapa dari mereka, tetapi sebagai hasilnya, dia harus pergi tanpa pencapaian sama sekali. Mereka mengabaikannya begitu saja. Jelas, para master tempa itu sangat protektif terhadap seni tempa rahasia mereka. Mereka menolak untuk mengirimkannya. As, jadi memang begitu. Longchen tenggelam dalam pikirannya sejenak sebelum berkata, jika kamu memperbaiki material ini menjadi panah, jarum, dan senjata tersembunyi lainnya yang digunakan untuk serangan diam-diam, seberapa kuat itu. Tentu saja, itu akan sangat buruk. Materi seperti itu sudah sangat keras. Bahkan tanpa mengukir rune menjadi itu, kekuatan membunuh mereka pasti akan menakutkan. Tapi untuk mengubah bahan ini menjadi senjata tersembunyi sedikit boros. Mungkin sebaiknya kita menyimpannya dulu. Setelah seni tempa saya meningkat, saya bisa menempahnya menjadi hal-hal yang lebih baik, saran Guoran. Menggunakan bahan berharga seperti itu untuk membuat satu set baju besi untuk dirinya sendiri sudah terasa sia-sia baginya. Materi kelas harta karun semacam ini terlalu langka. Harus diketahui bahwa di atas senjata siantian adalah senjata enchantet, dan rune formasi yang diukir di atasnya membuatnya berspesialisasi untuk ahli ekspansi laut. Adapun senjata harta karun, itu adalah senjata ahli di atas ranah ekspansi laut. Hanya ahli semacam itu yang bisa mengaktifkan kekuatan senjata harta karun. Guoran paling banyak bisa menempah senjata siantian. Dia sendiri merasa terlalu boros baginya untuk memperbaiki materi kelas tracer. Waktu tidak menunggu siapapun, langsung saja memalsukan ini menjadi senjata tersembunyi. Selain itu, jadikan setiap prajurit Dragon Blood sebagai panah otomatis yang sangat kuat yang terspesialisasi dalam menembakkan panah berkecepatan tinggi. Izinkan saya bertanya kepada Anda, jika setiap prajurit dari Dragon Blood Legion menembakkan busur mereka pada satu orang pada saat yang sama, apa yang akan terjadi? Tanya Long Chen. Dengan keterampilan menempaku saat ini, busur silang terbaik yang bisa aku buat pasti sangat kuat. Jika lebih dari 300 orang menembak satu pada saat yang sama, maka bahkan ahli ekspansi laut akan terluka parah setidaknya. Duoran tiba-tiba menyadari apa yang diinginkan Long Chen. Maka itu sempurna. Musuh kita hanya akan tumbuh lebih kuat di masa depan. Busur silang dan senjata tersembunyi ini akan menjadi salah satu langkah penyelamatan hidup kita. Jadi lakukan yang terbaik untuk memalsukannya secepat mungkin. Sekarang bukan waktunya untuk peduli membuang-buang beberapa materi. Kami tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan. Kita mungkin baik-baik saja menunggu, tapi musuh kita tidak akan menunggu kita, mengerti. Memperingatkan Long Chen. Saya mengerti. Saya akan segera pergi ke pengasingan, dan saya tidak akan keluar sampai saya selesai. Tapi bos, dalam hal uang. Petik 2. Saya memiliki 2000 batu roh kelas menengah di sini. Ambil ini terlebih dahulu dan fokuslah untuk membuat baju besi Anda. Saya akan memikirkan cara untuk mengumpulkan lebih banyak batu roh, kata Long Chen. Dia sekarang merasa sedikit menyesal telah menolak untuk menerima cincin spasial keluarga Yin dari Mo Yi. Alasan utamanya adalah karena dia merasa tidak enak melakukannya. Untuk menggunakan segel gunung Mo untuk menyelamatkannya, gerbang Mo pasti menghabiskan banyak sumber daya. Long Chen secara alami tidak akan membuat mereka bekerja untuk apa-apa. Namun, keluarga Yin adalah keluarga kuno. Mereka pasti kaya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan meminta beberapa batu roh. Maka dia tidak akan berada dalam kondisi tegang seperti itu. Setelah mengirim Guoran, seseorang datang untuk memberitahu Long Chen bahwa Zheng Wenlong telah datang. Itu membuatnya senang. Long Chen, Saudara Long, Grandmaster Long, fakta bahwa kamu aman dan sehat benar-benar luar biasa. Di dalam kamar Long Chen, Zheng Wenlong dengan keras memeluk Long Chen. Ah, kenapa kamu tidak bisa lebih damai? Kamu hampir membuatku takut sampai mati. Mempertimbangkan hutang besar yang harus saya bayar, jika Anda mati, saya harus mengikuti Anda. Petik 2 Haha, jangan khawatir, aku tidak akan mati begitu saja. Saudara Zheng, Anda benar-benar datang pada waktu yang tepat. Adik laki-laki kebetulan memiliki beberapa hal untuk ditanyakan dari Anda. Belakangan ini, kantong adik laki-laki sedikit kosong. Bisakah Saudara Zheng menawarkan dana darurat? Long Chen tertawa. Sial, kamu ingin aku menambah utangku lagi? Tetsch, saya benar-benar bernasib buruk. Berapa banyak yang Anda inginkan? Saya akan melihat apakah saya bisa memikirkan sesuatu, kata Zheng Wenlong. Saudara Zheng, kamu benar-benar saudara yang baik. Setia dan mengagumkan. Melihat bahwa Zheng Wenlong tidak memiliki niat untuk menolak atau menawarkan alasan, Long Chen memberinya acungan jempol. Tetsch, hentikan aktingnya. Saat ini, Anda adalah kreditor terbesar saya. Saya tidak bisa menyinggung perasaan Anda. Tampaknya saat ini, yang berhutang adalah laki-laki sejati. Zheng Wenlong tertawa getir. Hei hei, kamu tidak bisa berkata seperti itu. Itu terlalu menyakitkan. Bagaimana dengan formula pil yang kuberikan padamu terakhir kali? Apakah ada pasar untuk itu? Tanya Long Chen. Ah, jangan sebutkan itu. Hanya memikirkannya membuatku marah. Pil pembukaan meridian milikmu itu pasti menantang surga. Tidak ada cara untuk mengeluh tentang efeknya. Tapi bahan utamanya adalah buah tebing roh pembukaan meridian, dan sebelum kehancuran keluarga Yin, semua pohon mereka sudah mati. Bagaimana saya bisa menjual formula pil ini? Tanpa bahan untuk pil, tidak ada yang akan membelinya. Formula pil itu hanya ada di tangan saya sekarang, kata Zheng Wenlong. Hei hei, jangan panik. Saya hanya bertanya apakah ada pasar. Apa yang kamu ocehkan? Izinkan saya bertanya kepada Anda, jika saya memberi Anda beberapa ratus anakan pohon jiwa pembukaan meridian, dan kemudian Anda melelanganakan dengan formula pil, apa yang akan terjadi. Petik 2. Retak. Cangkir Zheng Wenlong pecah. Teh panas mengalir di tangannya, tapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Apa, Anda memiliki? Anda memiliki beberapa ratus meridian opening spirit cliff trees. Bahkan suara Zheng Wenlong bergetar karena emosi. Saudara Zheng, meskipun Anda seorang pengusaha, hubungan kita adalah sesuatu yang terbentuk melalui pembantaian di medan perang. Saya selalu memandang Anda sebagai saudara. Jadi tolong bantu saya menjaga rahasia saya di antara kita, kata Long Chen. Kakak Long, jangan khawatir. Bahkan jika aku harus kehilangan nyawaku ini, aku tidak akan menjualmu. Zheng Wenlong meletakkan kedua tangannya di dada dan menyatukan jari-jarinya, membentuk gambar koin emas. Long Chen tahu ini adalah sumpah murid dari sekte Huayun kepada dewa kekayaan mereka. Itu adalah sumpah tertinggi mereka. Dengan hubungan Long Chen dan Zheng Wenlong, meminta Zheng Wenlong untuk menjaga rahasianya adalah hal yang berlebihan di pihak Long Chen. Tapi masalah ini terlalu penting, dan dia tidak punya pilihan selain berhati-hati. Kekuatan manik keos primal terlalu menantang surga. Setiap tambahan orang yang tahu meningkatkan bahaya. Meskipun Long Chen tidak memberitahu Zheng Wenlong tentang manik kekacauan utama, dia masih membutuhkan Zheng Wenlong untuk merahasiakan masalah ini. Aku punya 837 anakan untukmu di sini. Mereka semua berusia lebih dari 100 tahun dan mulai berbuah. Anda bisa meminta orang untuk menilai itu. Selanjutnya, cincin spasial ini berisi lebih dari 300 ribu buah tebing roh pembukaan Meridian. Setelah Anda selesai menjual anakan beserta formula pilnya, persediaan masih belum bisa memenuhi permintaan, sehingga Anda bisa menjual buah secara batch. Itu pasti akan memberikan keuntungan terbesar. Petik 2 Long Chen memberi Zheng Wenlong dua cincin. Yang satu adalah cincin kehidupan dengan anakannya, sedangkan yang lainnya adalah cincin spasial dengan segunung buah. Selanjutnya, ruang kekacauan utama Long Chen masih memiliki lebih dari 100 jenis pohon ini. Pohon-pohon itu penuh dengan buah yang bisa dia petik kapan saja, itu sudah cukup baginya. Jika dia punya saluran, dia bisa menjualnya sendiri untuk mendapatkan uang saku. Mata Zheng Wenlong bersinar saat dia menerima dua cincin itu. Dia sangat tersentuh, karena Long Chen mengungkapkan rahasianya bahwa dia memiliki semacam kemampuan menantang surga yang berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan. Itu adalah kepercayaan mutlak. Long Chen, jangan khawatir. Aku bersumpah demi dewa kekayaan bahwa meskipun aku harus mati, aku akan melindungi rahasiamu. Zheng Wenlong sekali lagi mengulangi sumpahnya yang sungguh-sungguh. Aku percaya padamu, Saudara Zheng, Long Chen tersenyum. Sebelumnya, kamu bilang kamu kekurangan batu roh kelas menengah. Berapa banyak yang anda butuhkan? Dengan harta karun ini, saya dapat menawarkan anda lebih banyak sumber daya. Zheng Wenlong menepuk dadanya dengan percaya diri. Lalu bagaimana kalau satu juta untuk saat ini? Sial, kamu benar-benar penipu. Anda ingin menipu saya sampai mati. Zheng Wenlong menyesali kata-kata terakhirnya, tetapi sudah terlambat. Bab 618 Mengirim Zheng Wenlong dan melihat ekspresinya yang tak berdaya, Long Chen juga sedikit tidak bisa berkata-kata. Mungkin saudara laki-lakinya ini akan sangat tertekan sekarang. Begitu Long Chen menyatakan nomor itu, ekspresi bersemangat Zheng Wenlong sepertinya telah dipukul dengan palu. Perubahan luar biasa itu benar-benar tak terlukiskan. Namun, Zheng Wenlong mengatakan bahwa satu juta batu roh kelas menengah sama sekali tidak mungkin. Bahkan dia tidak memiliki otoritas untuk mendapatkan jumlah seperti itu dari Sekte Huayun. Begitu dia kembali, dia akan mengumpulkan 100 ribu batu roh kelas menengah untuk Long Chen, tetapi sisanya harus dikumpulkan perlahan. Mudah-mudahan, dia bisa dengan cepat mengumumkan lelang untuk pohon tebing roh pembukaan Meridian dan mendapatkan uang dalam jumlah besar dengan cepat. Kemudian dia bisa mengirim Long Chen lebih banyak uang. Zheng Wenlong telah memberitahu Long Chen bahwa dia telah memberi Sekte Huayun cukup banyak sumber daya, dan sumber daya itu akan menghasilkan banyak uang di masa depan. Tapi masa depan adalah masa depan. Dari sudut pandang bisnis, Sekte Huayun telah memberi Long Chen pembayaran di muka atas keuntungan beberapa tahun. Misalnya, Bon Tempering Pils pernah dimonopoli oleh Piltower. Tapi sekarang Long Chen telah memberikan formula PIL kepada Sekte Huayun, mereka telah mengambil 30% dari pasar itu. Meskipun hanya 30%, jika dibandingkan dengan seberapa besar dunia ini, itu praktis merupakan jumlah uang yang sangat banyak. Tetapi uang itu tidak akan segera diterima. Itu adalah sesuatu yang akan datang selama bertahun-tahun. Jadi Sekte Huayun sudah sangat murah hati memberinya pembayaran di muka untuk keuntungan beberapa tahun, tetapi persyaratan Long Chen sudah jauh melampaui jumlah itu. Jadi Zheng Wenlong harus menjaminnya, meminta lebih banyak sumber daya dari Sekte Huayun untuk Long Chen. Saat ini, bisnis Zheng Wenlong tumbuh semakin besar, tetapi dia menemukan bahwa dia sendiri semakin miskin. Selain itu, jumlah hutang yang sangat besar membuatnya tidak bisa berkata-kata. Namun, semua pengusaha menikmati jenis perjudiannya yang mendebarkan. Jadi, bagi Zheng Wenlong, ini juga sangat mengasihkan. Setelah mengirim Zheng Wenlong, Long Chen melakukan perjalanan ke ruang pengasingan Guoran. Guoran benar-benar fokus pada peleburan fragment item treasure tersebut. Ada tungku besar di atas meja tempah yang sedang bekerja. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Asal mula meja tempah ini benar-benar terlalu menakutkan. Ia bahkan bisa mencium materi kelas treasure. Retak, retak. Long Chen berbalik ke arah suara tertentu. Dia melihat bahwa di bagian bawah meja tempah, ada formasi dengan lusinan batu roh kelas menengah. Tubuh aslinya yang berbentuk kristal hancur dan pecah, menjadi tumpukan sampah. Setelah batu roh kelas menengah itu hancur, nyala api tungku mulai melemah. Guoran buru-buru melempar batu roh baru. Adapun batu roh tua, dia membuangnya ke tempat sampah. Long Chen melihat bahwa tempat sampahnya sudah diisi dengan tubuh lebih dari seratus batu roh kelas menengah. Forger benar-benar profesi pembakar uang. Sebuah pecahan seukuran piring membutuhkan lebih dari seratus batu roh kelas menengah untuk tercium. Apa yang Long Chen tidak tahu adalah bahwa hasil ini hanya karena meja tempat kuno. Jika tidak, bahkan jika semua master tempat suantian supermonasteri berkumpul, mereka bahkan tidak akan bisa mencium pecahan seukuran piring ini. Dapat dikatakan bahwa meja tempat Guoran adalah harta yang sangat menantang surga. Hanya saja Long Chen dan Guoran masih belum menyadarinya. Long Chen mungkin tidak tahu betapa menantang surgawi meja tempat ini, tetapi dia tahu bahwa memalsukan barang membutuhkan sejumlah uang yang menantang surga. Guoran benar-benar fokus pada peleburan material. Dia sudah memasuki keadaan khusus, keadaan di mana dia tidak memiliki emosi, keadaan di mana dia tidak memiliki diri. Satu-satunya hal di matanya adalah materi itu. Melihat tidak mungkin dia bisa membantu, Long Chen buru-buru meninggalkan ruangan. Dia dengan hati-hati menutup pintu dan memerintahkan agar tidak ada yang mengganggu Guoran. Ketika dia kembali ke kediamannya, dia melihat Mengki mengobrol dengan Little Snoop. Melihat Long Chen tiba, Mengki berubah sedikit merah dan berdiri. Apakah ada aktivitas dari One Air? Tanya Long Chen. Tidak, tetapi fluktuasi yang datang dari ruangan menjadi semakin stabil. Memurnikan buah daorune seharusnya hanya masalah waktu. Mengki tersenyum. Maka itu bagus. Mengki, tunggu saja saya mendapatkan buah lain. Maka kamu juga bisa dengan cepat menjadi celestial. Long Chen menghibur, memegang tangannya. Mengki tersenyum dan menggoda, Apa, menurutmu aku akan cemburu? Tidak, tidak, jelas tidak. Aku hanya merasa kasihan padamu, kata Long Chen buru-buru. Long Chen, tidak ada yang membuatmu menyesal. Anda sudah memasukkan cukup banyak untuk kami. Kami semua menyadarinya. Kita semua adalah pembudidaya, bukan wanita fana. Di jalur kultivasi, ada cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Kita harus menghargai setiap orang di sisi kita, Bukan, kata Mengki dengan lembut. Jika kamu mengatakannya seperti itu, aku akan merasa sedikit kesal di dalam. Sepertinya Anda merasa sangat bingung dan tidak berdaya menuju masa depan, kata Long Chen. Ini bukanlah kebingungan atau ketidakberdayaan tapi semacam sikap. Fakta bahwa kita bisa bertemu dan tinggal bersama adalah semacam takdir. Saya tidak ingin menunggu sampai takdir itu berakhir untuk merasa menyesal. Yang saya harapkan adalah kita semua bisa bersama. Saya, saya tidak ingin mengalami apa yang terjadi terakhir kali. Petik 2 Mengatakan kalimat terakhir itu, Mengki terisak. Dia memeluk Long Chen, menangis di dadanya. Mengki memiliki temperamen yang lembut dan bijaksana. Dia jarang mengungkapkan emosinya sendiri seperti ini. Sekarang, setelah menghabiskan waktu selama ini dengan Long Chen, dia akhirnya melepaskan beban hatinya. Maafkan saya, saya telah membuat Anda khawatir. Long Chen memeluk Mengki, dipenuhi rasa malu. Selama mereka mengira dia telah meninggal, Mengki dan Tang Wan Er menghabiskan sepanjang hari menangis untuknya. Dia benar-benar telah mempersulit mereka. Long Chen, berjanjilah padaku, bahkan jika kita harus mati, kita akan mati bersama. Saya tidak ingin berpisah. Rasa sakit seperti itu terlalu menakutkan. Mengki mengepalkan Long Chen seolah-olah dia takut dia akan terbang. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Petik 2 Long Chen tahu bahwa saat ini, tidak peduli janji apa yang dia buat, tidak peduli bagaimana dia mencoba menjelaskan dirinya sendiri, itu semua akan sia-sia. Satu-satunya hal yang bisa dia katakan adalah kebenaran. Seperti yang diharapkan, begitu dia mengatakan ini, Mengki menjadi senang, dan senyum yang sangat mengharukan muncul di wajahnya. Rasanya seperti sekuntum bunga yang mekar keluar dari air, masih dihiasi tetesan, indah tak tertandingi. Mengki, kamu benar-benar cantik. Long Chen tidak bisa membantu tetapi memujinya. Mengki sedikit tersipu, tampak lebih cantik. Dia dengan lembut berkata, Sepertinya setelah sekian lama, selain waktu di Sunset Mountain di luar ibu kota, kamu tidak pernah memujiku seperti ini. Petik 2 Ini bukan pujian tapi kebenaran. Dalam hati saya, Anda seperti seorang yang abadi agung yang telah turun ke dunia fana. Setiap kali saya di depan Anda, saya merasa malu dengan inferioritas saya sendiri. Ini seperti berbicara denganmu adalah sebuah hujatan, Long Chen menghela nafas. Tidak disukai, Mulutmu yang fasi ini adalah caramu menipu saudari-saudari lainnya. Mengki mengusap tangannya ke wajahnya seolah-olah dia sedang mencukur rasa malunya. Disentuh oleh tangan Mengki membuat Long Chen merasa sangat hangat, dan dia tidak bisa menahan untuk mencium tangannya. Itu seperti Mengki disetrum dan dia buru-buru menarik kembali tangannya, tersipu. Bahkan telinganya sekarang merah. Ini hukumanmu karena berbicara omong kosong. Long Chen tertawa. Kamu, aku tidak mengatakan apapun yang salah. Ini persis bagaimana Anda menipu saudari-saudari lainnya. Mengki menunduk, tidak berani melihat Long Chen. Tentu saja tidak. Cuyao adalah seseorang yang berada dalam situasi yang sama dengan saya. Ada pun tang Wan Er, hubungan kita. Hei hei, bagaimana harusku katakan? Ini harus menjadi pasangan yang suka bertengkar tapi penuh kasih. Sebenarnya, aku juga ingin berbicara dengan baik padanya, tapi aku selalu merasa itu sangat membosankan. Aku lebih suka amarah Wan Er yang meledak-ledak. Long Chen tertawa. Setiap saat, kamu selalu membuat marah Wan Er. Sebenarnya, Wan Er adalah wanita yang sangat lembut, desah Mengki. Lemah lembut. Sepertinya kata ini tidak memiliki hubungan sedikitpun dengan Wan Er. Kenapa di semua waktu kita bersama, saya tidak pernah memperhatikan hal seperti itu? Petik 2. Bukankah karena kamu selalu dengan sengaja menggodanya? Menggunakan kata-katanya, Anda adalah kasus tipikal seorang anak yang akan merobek genteng jika Anda tidak dipukuli setiap hari, kata Mengki. Sebenarnya aku ini luar biasa. Bahkan saya tidak tahu itu. Petik 2. Kamu, Anda harus memperlakukan Wan Er dengan lebih baik. Meskipun dia suka menjadi galak, dia benar-benar mencintaimu, menasihati Mengki. Apakah kamu mencintaiku? Long Chen tiba-tiba tersenyum nakal. Bukan saya. Kamu terlalu jahat, kata Mengki dengan terengah-engah. Mengapa? Hef, karena kamu terlalu berubah-ubah. Yang ingin Anda lakukan hanyalah bermain-main dengan wanita lain. Apa gunanya mencintaimu? Kata Mengki. Mendengar itu, Long Chen terdiam. Melihat Long Chen seperti itu, Mengki mengira dia marah dan dia memegang tangan Long Chen. Long Chen, saya hanya bercanda. Jangan marah. Petik 2. Saya bukan orang yang picik. Sebenarnya, saya benar-benar punya beberapa masalah dalam hal itu. Saya. Mengki menutup mulutnya, memotongnya. Long Chen, kamu tidak perlu menjelaskan dirimu sendiri. Karena kami telah memilih untuk bersamamu, tidak ada dari kami yang memiliki pikiran untuk mencoba menyebukkan kalian semua. Ketika Wan Er menginterogasi Anda hari itu, itu bukan karena dia cemburu. Hanya saja Anda memiliki keliaran alami yang sepertinya ingin melawan langit dan bumi. Keliaran semacam itu menimbulkan daya tarik yang fatal bagi perempuan. Meskipun mengetahui dengan jelas bahwa ini sangat berbahaya, kami tidak dapat membantu menyelidiki. Tapi yang paling fatal dari semuanya, Long Chen, kau sangat peduli. Anda bertanggung jawab untuk setiap orang yang Anda sukai. Apakah itu wanita kepercayaan Anda atau saudara laki-laki berdarah panas Anda, Anda bersedia mempertaruhkan hidup Anda untuk mereka. Itu juga mengapa kami semua tidak akan memiliki keluhan atau penyesalan untuk tetap di sisi Anda. Tapi tahukah kamu, Anda bukan dewa, Anda hanyalah manusia. Semua emosi itu telah menjadi beban berat bagi Anda. Saat Yezikyu dan Lu Fang Er jatuh, aku melihat betapa pedihnya dirimu. Pada saat itu, saya tahu saya tidak akan pernah bisa meninggalkan Anda. Namun, saya juga tidak ingin melihat Anda menderita kesedihan seperti itu lagi, karena kami juga akan merasa sangat sedih. Itulah mengapa kami tidak ingin Anda mendapatkan lebih banyak kekasih. Bukannya kami akan cemburu, tapi karena kami takut kamu kesakitan lagi. Izinkan saya mengatakannya lagi, Anda bukan dewa. Anda tidak dapat menjamin bahwa tidak ada orang di sisi Anda yang akan jatuh lagi. Semakin sedikit dari kita, semakin kecil kemungkinan salah satu dari kita jatuh. Maka kecil kemungkinan Anda harus melalui rasa sakit itu lagi. Longchen, apakah kamu mengerti? Mengki dengan lembut membelai wajah Longchen. Saya mengerti. Longchen mengangguk. Sepertinya dia telah banyak memikirkan hal ini. Bagus. Kalau begitu katakan padaku, berapa banyak gadis yang kau main-main kali ini? Mengki tiba-tiba mengubah nada dan menatap dalam-dalam ke mata Longchen. Petik 2 titik. Petik 2. Bab 619 banding 619. Dengan susah payah Longchen berhasil melarikan diri dari Mengki. Dia harus mengakui bahwa dia benar-benar takut padanya. Hal utama adalah dia benar-benar bersalah. Meskipun dia berulang kali mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan sesuatu seperti bermain-main dengan wanita sembarangan, di hati Longchen, ada sosok yang tidak bisa dihilangkan, Yue Xiaokian. Sebenarnya, dia dan Yue Xiaokian hanyalah dua orang asing yang bertemu secara kebetulan. Mereka bertemu di alam rahasia, dan mereka telah berpisah di alam rahasia. Ketika dunia rahasia telah ditutup, hubungan mereka telah berakhir. Tetapi Longchen menemukan bahwa alasannya ini hanyalah dia yang mencoba menipu dirinya sendiri. Seiring waktu berlalu, dia menemukan bahwa dia memiliki keinginan besar untuk sekali lagi melihat pesonanya yang mempesona. Sepertinya dia tidak bisa melupakan wanita cantik yang tiada taraf tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Longchen ingin sekali menamparkan dirinya sendiri. Tapi dia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Dia juga berharap dia bisa tidak dibatasi seperti orang lain, memperlakukan kecantikan seolah-olah itu tidak berarti apa-apa baginya. Tapi itu hanya akting, dan bertindak seperti itu hanya akan membuat dirinya menjadi idiot. Pada akhirnya, satu-satunya yang menderita adalah dirinya sendiri. Itu seperti bagaimana dia pertama kali bertemu Mengki. Saat itu, jika Longchen marah untuk mempertahankan martabatnya ketika Mengki menarik diri dari perjanjian pernikahan mereka, mengucapkan kata-kata kejam yang penuh dendam untuk melindungi wajahnya sendiri, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Baru kemudian dia mengetahui bahwa Mengki telah menarik diri dari perjanjian pernikahan mereka untuk melindunginya. Sekarang, Longchen merasa sangat bangga dengan wajahnya yang tebal. Setelah Lu Fang Erh meninggal, Longchen berusaha sekuat tenaga untuk menahan emosinya. Dia tahu bahwa jika dia menginginkan lebih banyak orang di sisinya, dia harus memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi mereka. Kalau tidak, pasti akan ada akhir yang menyedihkan lagi. Itu juga mengapa Longchen dengan sengaja menjaga jarak tertentu dari Musue. Mungkin Musue menyukai Longchen, tetapi Longchen tidak dapat menerima perasaan itu. Perasaan itu semacam beban. Longchen meninggalkan biara dan pergi ke utara. Di sana, dia menemukan pegunungan terpencil di mana dia berencana untuk berlatih dalam bentuk kedua dari Split the Heavens. Saat ini, setelah sekian lama, pohon-pohon layu ruang primal Chaos telah pulih sedikit dan telah menumbuhkan daun baru. Itu adalah awal yang sangat bagus. Awal adalah bagian yang paling lambat. Tapi begitu mereka memulihkan vitalitas awal ini, mereka akan pulih lebih cepat. Hei hei, bentuk kedua dari Split the Heavens. Biarkan saya melihat betapa kuatnya Anda. Longchen dipenuhi dengan antisipasi, karena sebelum Guan Mian dari Sekte Surgawi yang membelah surga telah pergi, dia telah memberitahu Longchen untuk tidak memaksakan dirinya terlalu keras dengan gerakan ini. Dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak dapat menggunakan serangan ini. Saat itu, Longchen melompat ketakutan. Guan Mian adalah ahli ekspansi laut setengah langkah yang sangat kuat, tetapi bahkan dia tidak memiliki kualifikasi untuk menggunakan bentuk kedua dari Split the Heavens. Guan Mian pernah berkata bahwa bentuk kedua dari Split the Heavens membutuhkan ki spiritual yang sangat kuat dan kuat. Dia sendiri tidak dapat menggunakannya, dan dia mengakui bahwa itu karena pemahamannya tentang teknik kultifasinya kurang. Meskipun Guan Mian tidak mengatakannya secara eksplisit, Longchen tahu bahwa teknik kultifasi ini adalah Battle God Sacred Cannon, harta yang tak ternilai pada level yang sama dengan katalog Suantian. Itu sudah melampaui ruang lingkup pemahamannya. Adapun sembilan bentuk Split the Heavens, diperlukan seseorang untuk mengolah kanon suci dewa pertempuran ke tingkat tertentu sebelum dapat digunakan. Keduanya saling melengkapi. Guan Mian memiliki alasannya sendiri untuk mentransmisikan bentuk kedua dari Split the Heavens ke Longchen. Salah satunya justru karena ketika Longchen menggunakan Split the Heavens, dia merasakan aura yang sama sekali berbeda dari yang ada di Battle God Sacred Cannon. Dia ingin tahu mengapa teknik kultifasi Longchen juga mampu menggunakan bentuk pertama. Jadi dia penasaran apakah dia bisa menggunakan bentuk kedua juga. Alasan lain adalah karena dia menyetujui sisi dominasi Longchen, dan Longchen sudah mempelajari bentuk pertama, jadi tidak ada alasan untuk tidak mengajarinya bentuk kedua. Anggota sekte surgawi pemecah surga semuanya sangat aneh. Satu-satunya yang mereka kagumi adalah pria sejati, dan terkadang tindakan mereka bertentangan dengan akal sehat. Jadi, dia telah mentransmisikan bentuk kedua dari Split the Heavens. Tetapi sebelum pergi, dia telah meninggalkan peringatan, jika Longchen tidak dapat menggunakannya, dia seharusnya tidak mencobanya secara paksa, atau meridiannya akan meledak. Longchen menutup matanya dan mulai mengedarkan ki spiritualnya. Dia perlahan menuangkan ki spiritual itu melalui satu titik akupuntur demi titik lainnya. Setelah beberapa saat, aura Longchen benar-benar meledak, menyebabkan ruang di sekitarnya bergemuruh. Kaeyang, Heyin, Ming-Chi, Anfu, Ki spiritual Longchen pertama kali dituangkan melalui sembilan titik akupuntur pertama dari bentuk pertama sebelum mulai melewati titik-titik baru. Ini adalah salah satu aspek paling abnormal dari Split the Heavens. Formulir kedua ditumpangkan di atas formulir pertama. Itu mirip dengan teknik pedang yang dipahami Longchen saat itu untuk menempatkan kekuatan tiga tebasan pedangnya. Setiap tebasan lebih kuat dari sebelumnya. Saat Longchen tumbuh lebih kuat, teknik semacam itu telah kehilangan sebagian besar efeknya. Dengan demikian, Longchen tidak lagi repot-repot menggunakannya lagi. Tapi bentuk kedua Split the Heavens ditumpangkan di formulir pertama. Bentuk pertama membutuhkan penuangan ki spiritual melalui sembilan titik akupuntur. Sedangkan untuk bentuk kedua, dilanjutkan di mana bentuk pertama ditinggalkan, sekali lagi melalui sembilan titik akupuntur. Dengan kata lain, ki spiritual akan melalui delapan belas titik akupuntur sebelum dilepaskan. Tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, satu, satu, berengsek, tidak bisa melakukannya. Petik dua, ledakan. Tanah di bawah kaki Longchen meledak. Itu seperti gunung berapi yang meletus dari dalam tubuh Longchen, dan pakaiannya terlepas dari tubuhnya. Longchen memuntahkan seteguk darah, dipenuhi dengan keterkejutan. Mencoba menggunakan bentuk kedua dari Split the Heavens sebenarnya telah menyebabkan dia terluka. Sial, tidak heran bahkan ahli ekspansi laut setengah langkah tidak dapat menggunakan formulir kedua. Benar-benar menakutkan. Ki spiritual saya bahkan tidak mampu mencapai titik ke-17. Ketika saya mencoba memaksanya, itu benar-benar menyebabkan ki spiritual saya meledak di dalam meridian saya. Saya mengerti. Tidak ada keterampilan untuk dibicarakan saat menggunakan bentuk kedua. Itu sepenuhnya bergantung pada satu pelepasan eksplosif. Jika Anda tidak menggunakan cukup daya, Anda tidak akan bisa menggunakannya. Jika Anda mencoba mengumpulkan energi sebelum menggunakannya, maka beberapa titik akupuntur pertama akan terlalu tertekan dan ada bahaya meridian rusak. Karena memang seperti itu. Hehe, cincin surgawi. Petip 2. Cincin 3 warna 300 meter muncul di belakang Longchen. Tekanan yang menakutkan melonjak ke langit. Lagi, 14, 15, 16, 1, 1, 17, 17 titik akupuntur pertama telah dibuka. Titik akupuntur ke-18 ini lebih terbuka untuk saya. Petip 2. Tapi Longchen ngeri menemukan bahwa bahkan dengan cincin surgawi, bahkan dengan ki spiritualnya beredar dengan marah, dia tidak dapat membuka titik akupuntur ke-18. Titik akupuntur itu seperti jurang surgawi yang mengejek Longchen. Tidak peduli seberapa Longchen mencoba, dia tidak bisa melangkah. Armor Pertempuran Bintang 3. Longchen meraung marah, dan tiga bintang muncul di matanya. Tekanan tak berujung menyebabkan kekosongan bergetar. Gemuruh. Titik akupuntur ke-18 akhirnya terbuka di bawah aliran listrik dari Armor Pertempuran Bintang 3. Split the Heavens 2. Pedang Longchen bergemuruh saat melepaskan gambar pedang sepanjang beberapa mil. Itu membumbung tinggi ke udara terlebih dahulu, menghancurkan semua awan. Itu tampak seperti pedang suci yang besar. Tapi kemudian gambar pedang berwarna merah darah menebas tanah, membelahnya menjadi dua. Ledakan. Gambar pedang menembus pegunungan, menabrak tanah. Ngarai yang dalam muncul di depan Longchen. Tiba-tiba, tanah bergetar dan gelombang ki melonjak. Lava tak berujung menyembur ke Longchen. Sial, aku kehabisan ki spiritual. Ekspresi Longchen berubah total. Dia telah berhasil menggunakan bentuk kedua dari Split the Heavens, berhasil membelah tanah, tetapi dia telah menghabiskan semua ki spiritualnya. Lava ini menyembur dengan sangat cepat. Itu dengan cepat memenuhi ngarai dan kemudian menyebar. Panas yang mengerikan itu melahap pepohonan, bebatuan, batu besar, dan gunung. Teriakan burung di kejauhan muncul di kejauhan bersama dengan suara semua hewan di sekitarnya yang melarikan diri. Berengsek. Longchen berbalik dan lari. Tetapi tanpa ki spiritual, armor pertempuran bintang tiga miliknya memudar dan cincin sucinya menghilang. Itu menyebabkan dia tidak dapat menggunakan langkah hantu Neterward. Hanya mengandalkan kedua kakinya, dia tidak bisa berlari lebih cepat dari lahar. Kali ini, saya benar-benar akan diubah menjadi babi yang dimasak. Saya mungkin tidak akan memiliki satu rambut pun yang tersisa, teriak Longchen. Dengan tubuh fisiknya saat ini, dia akan dapat bertahan hidup terendam lava untuk sementara waktu tanpa ki spiritual. Tapi rambutnya akan langsung dikorbankan. Saat lahar hendak menyelimuti dirinya, tato ular di lengan kanannya menyala, dan ular api biru terbang keluar. Ular api biru itu tumbuh sampai panjangnya 300 meter. Ini membuka mulutnya dan tiba-tiba melahap Longchen. Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak menghasut ular api untuk melakukan ini karena dia tidak memiliki ki spiritual untuk melakukannya. Itu telah bertindak sendiri. Setelah Longchen diselimuti oleh api bumi, lava yang menakutkan itu menyapu mereka berdua. Tetapi dengan perlindungan earth flame, Longchen benar-benar aman. Melihat melalui tubuh tembus api bumi, dia melihat lava melonjak di sekitarnya, dan dia tidak bisa menahan tangis bahwa dia tidak beruntung. Bagaimana dia bisa tahu bahwa akan ada magma di bawah? Waktu sebatang dupa kemudian, lava itu akhirnya berhenti menyembur keluar. Tapi segala sesuatu dalam jarak ribuan mil telah tertutup oleh lahar sekarang. Api bumi membawa Longchen keluar dari jarak itu, lalu berubah menjadi seberkas cahaya yang kembali ke lengan Longchen. Longchen dengan lembut mengusap tato ular api itu dengan hangat. Itu sebenarnya telah membentuk kecerdasannya sendiri dan merasakan dia dalam bahaya, keluar untuk melindunginya sendiri. Penemuan ini sangat memuaskan Longchen. Sayangnya, dia tidak memiliki hadiah apapun saat ini. Tanpaki spiritual, dia bahkan tidak bisa memberikannya pil flame. Melihat kolam lava yang sangat besar ini, Longchen dipenuhi dengan perasaan yang agung. Meskipun dia hanya bisa menggunakan bentuk kedua dari Split the Heavens satu kali sebelum kehabisan energi, kekuatan serangan ini membuatnya semakin percaya diri. Pakar naga telah memberitahu Longchen bahwa itu tidak dapat mengiriminya lebih banyak energi untuk saat ini. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Meskipun dia tidak akan mendapatkan bantuan ahli naga, bentuk kedua dari Split the Heavens memberinya kepercayaan diri yang besar. Ini akan menjadi ketergantungan terbesarnya saat melawan ahli ekspansi laut. Sekarang, Longchen bahkan lebih bersyukur terhadap Guan Mian dari Sekte Surgawi yang membelah surga. Pada saat yang sama, dia merasa lebih menyesal atas tamparan di wajahnya. Tapi kemudian ketika dia memikirkannya, mungkin jika dia tidak memberinya tamparan itu, dia tidak akan mengirimkan bentuk kedua dari Split the Heavens kepadanya. Memikirkan itu, Longchen tidak bisa menahan perasaan itu lucu. Membersihkan dirinya sedikit, Longchen kembali ke Super Monastery. Ketika dia kembali ke kediamannya, begitu dia memasuki halamannya, dia merasakan kekuatan yang kuat mengunci dirinya. Bab 620 Ini adalah, energi Dao Surgawi. Longchen kaget. Dia sebenarnya telah dikunci oleh energi Dao Surgawi. Bocah, terima seranganku. Teriakan terdengar saat telapak tangan Tang Wan R menimpanya. Telapak tangan yang sangat indah ini menutup salah satu jalur retret Longchen. Longchen melihat rune yang tak terhitung jumlahnya beredar di sekitar Tang Wan R. Dia tampak seperti seorang dewi yang telah menyegel seluruh langit dan bumi. Haha, itu benar-benar berhasil. Longchen dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun dia merasa bahwa melahap buah Dao Surgawi akan memungkinkan seseorang menjadi Surgawi, dia masih tidak percaya. Ini terlalu ajaib. Melihat Tang Wan R dengan ganas menyerangnya, bagaimana mungkin Longchen tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia jelas mencoba untuk memberinya tampilan yang mengintimidasi dari kekuatannya. Hei hei, gadis kecil, kamu ingin mengintimidasi aku. Kamu masih terlalu kurang. Petik 2. Longchen tidak mengelak. Sebagai gantinya, dia mengulurkan kedua tangannya langsung ke dada Tang Wan R. Ahaha, penipu. Tang Wan R tidak pernah membayangkan bahwa Longchen akan menggunakan trik tidak bermoral seperti itu. Dalam kepanikannya, dia buru-buru mengubah serangannya, bertahan melawan cakar jahat itu. Tapi dalam sekejap dia mengubah serangannya, Longchen juga mengubah serangannya. Lengannya terentang di sekitar Tang Wan R, dan dia menariknya kepelukannya, memberinya ciuman di kepala. Hei hei, aku tahu kamu menyukaiku, tapi bukankah menurutmu berlari kepelukanku seperti ini terlalu jelas? Kamu, tidak tahu malu, Anda, hanya hantu yang menyukaimu, biarkan aku pergi. Tang Wan R tidak bisa lepas dari genggaman Longchen. Jantungnya berdebar kencang. Sebenarnya, dia sama sekali tidak menyukai perasaan ini. Tapi kata-kata Longchen membuatnya tersipu dan marah. Dia berjuang dengan sekuat tenaga, tapi dia tidak bisa melarikan diri. Dalam kepanikannya, dia benar-benar menggigit leher Longchen. Tubuh fisik Longchen terlalu kuat. Dia tidak takut digigit olehnya. Faktanya, dia memasang ekspresi yang sangat segar. Ah, jangan berhenti, terus cium aku. Ya, benar, begitu saja. Petik 2 Uhuk, mungkin kalian berdua harus berhenti dulu sebelum melangkah terlalu jauh. Bertingkah seperti ini di siang bolong, bukankah kamu malu? Petik 2 Manky dan Little Snow berdiri di kejauhan. Melihat mereka berdua berkelahi, Manky menggelengkan kepalanya tanpa daya. Cepat dan biarkan aku pergi. Tang Wan R semerah apel. Melarikan diri dari genggamannya, dia dengan kejam memelototinya, terlihat seperti harimau betina yang sangat galak tapi juga sangat imut. Wan R, kamu tidak bisa mengalahkannya. Setiap kali, kaulah yang kalah. Manky datang dan memeluk Tang Wan R yang marah, sambil tersenyum. Ini menggunakan gerakan yang benar-benar tidak bermoral. Kalau tidak, saya pasti akan menempatkannya di tempatnya. Membuat marah Tang Wan R yang tidak yakin. Jika Anda ingin menempatkan saya di tempat saya, tanyakan saja. Ayo, lanjutkan di mana kita melepaskan. Saya pasti tidak akan menolak. Long Chen menunjuk ke tanda di lehernya, senyum nakal di wajahnya. Itulah yang tertinggal dari gigitannya. Bahkan Manky menjadi merah dan dia menegur, Long Chen, kamu menjadi semakin seperti hal-hal jahat apa yang telah kamu lakukan beberapa hari terakhir ini. Petik 2 Astaga, tuduhan apa ini? Jangan bicara seperti itu. Setelah kalah satu pertarungan, kita bisa bersaing di daerah lain. Long Chen tertawa. Baiklah, jangan bertengkar lagi. Wan R hanya meninggalkan pengasingannya kemarin, dan dia telah memadatkan runeh Heavenly Dao miliknya, membuatnya menjadi Celestial sejati, jelas Manky. Fakta bahwa Tang Wan R telah menjadi Celestial sangat bagus untuk mereka semua. Dia akan menjadi pelindung terbesar bagi kehidupan Legion. Namun, Wan R, kamu terlalu tidak sabar. Anda masih belum berhasil memanggil perwujudan Anda untuk mendukung Anda. Titik terkuat Celestial adalah manifestasinya. Manifestasi itu meningkatkan kekuatan serangan mereka sekaligus melemahkan serangan musuh mereka. Ini sangat tidak tahu malu. Itu juga mengapa Celestial disebut keberadaan yang tak tertandingi. Itu karena surga membantu mereka untuk berbuat curang. Dengan kata lain, itu adalah jenis kemampuan yang paling tidak tahu malu dan paling hina. Long Chen memikirkan pertarungan pertamanya dengan Yin Wu Xiang dan hampir meledak dalam kemarahan. Teknik itu benar-benar tidak tahu malu. Tapi sekarang, basis kultifasinya telah berkembang, dan dia memiliki armor pertempuran bintang 3. Kekuatan Celestial peringkat pertama tidak dapat menekannya lagi. Satu-satunya alasan dia memiliki kesempatan untuk menolak adalah karena cincin surgawi yang melawan efek teriakan Tao Surgawi. Kalau tidak, tanpanya, ketika Long Chen bertemu dengan Celestial, dia harus lari sejauh mungkin. Terima kasih, Long Chen, kata Tang Wan R penuh terima kasih. Long Chen telah mendapatkan buah Tao Surgawi yang menantang surga, tetapi alih-alih mengkonsumsinya sendiri, dia telah memberikannya padanya. Itu membuatnya sangat bersyukur. Bukankah kamu baru saja berterima kasih padaku? Long Chen menunjuk ke tanda di lehernya. Melihat itu, rasa terima kasih Tang Wan R lenyap seperti gumpalan asap. Dia dengan kejam memelototi Long Chen, ingin menggigitnya. Long Chen, bicaralah dengan normal. Jika Anda terus seperti ini, saya juga akan marah. Meng Ki dengan lembut mengetuk Long Chen. Bagaimana bisa dia tidak bisa mengucapkan tiga kata tanpa berubah menjadi. Baik, saya salah. Izinkan saya mengungkapkan permintaan maaf saya kepada Anda, wanita cantik. Mari kita bahas apa itu Celestial. Long Chen menyingkirkan senyum nakal dan berkata, sebenarnya, saya juga tidak mengerti banyak tentang Celestials. Tampaknya biarawan tidak memiliki banyak deskripsi tentang mereka. Mayoritas Celestial terbangun secara alami dengan sendirinya. Namun, ada juga yang terbangun melalui warisan, contohnya Monian. Setelah dia mendapatkan warisan itu, kekuatan itu membentuk Rune intinya sendiri. Rune itu memiliki koneksi ke energi langit dan bumi. Saat dia mengaktifkan Rune inti itu, energi dunia akan bergema bersama energinya. Energi langit dan bumi akan melonjak ke arahnya, membentuk lautan Rune. Di dalam lautan Rune itu, dia adalah penguasa. Itu dapat diperlakukan sebagai domain di mana dia memiliki keunggulan absolut. Wan R, Rune-mu sudah bisa terbang keluar dari tubuhmu. Apakah Anda tidak merasakan energi dunia mendukung Anda? Petik 2. Aku melakukannya. Tapi Rune inti yang Anda bicarakan telah bergabung dengan Rune angin asli saya. Petik 2. Berdengung. Tang Wan R mengulurkan tangannya, dan bila angin 3 inci muncul. Ada Rune di dalam bila angin, tapi Rune itu sangat aneh. Itu benar-benar berbeda dari Rune lama Tang Wan R. Rune angin saya telah bergabung dengan Rune Dao Surgawi. Apalagi Rune baru ini memiliki kekuatan yang menakutkan. Bila angin di tangan Tang Wan R berputar semakin cepat, pada akhirnya membentuk roda yang memotong kekosongan. Karena berputar sangat cepat, sepertinya dia diam. Tapi ruang di sekitarnya terus berputar. Long Chen juga merasakan kulit kepalanya mati rasa. Sepertinya bila angin kecil ini bisa dengan mudah memotong kulitnya. Sial! Perubahan apa? Long Chen menelan ludah. Bila angin Tang Wan R terlalu menakutkan. Dan ini hanya setelah dia memurnikan buah Dao Surgawi. Dia masih belum terbiasa dengan kekuatannya. Mungkin tidak akan lama sebelum Celestial yang bahkan lebih menakutkan daripada Yin Wuxiang muncul di sisi Long Chen. He hei, Saudari Wan R, apakah kamu merasa tegang di mana saja? Apakah Anda ingin saya memijat Anda? Long Chen tersenyum, ekspresi mengjilat di wajahnya. Mengapa melihat senyumanmu membuatku merinding? Tang Wan R memandang Long Chen dengan waspada. Dia, dia takut begitu Anda menjadi lebih kuat, Anda akan menggertaknya seperti dia menggertak Anda. Meng Ki tertawa. Long Chen buru-buru berkata, tidak sama sekali. Wan R, tidakkah kamu menyadari bahwa kamu bahkan lebih cantik dari kemarin? Petik 2. Sanjungan kosong apa? Tang Wan R secara alami tidak akan tertipu. Long Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit canggung. Tampaknya bahkan mengakui kekalahan dan meminta maaf tidak cukup baik sekarang. Dia harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, karena dia benar-benar tidak tertarik untuk diganggu olehnya. Saudara magang senior Long Chen, kepala biara telah memanggilmu. Petik 2. Saat Long Chen sedang mengobrol dengan Tang Wan R, seorang murid berlari untuk memberinya laporan. Oh, Long Chen terkejut. Apa yang terjadi? Tang Wan R dan Meng Ki sama-sama memandang Long Chen dengan rasa ingin tahu. Bukankah kepala biara baru saja mengumumkan bahwa dia akan mengasingkan diri? Kenapa dia tiba-tiba memanggilku? Mungkin hal ini agak mencurigakan. Tunggu di sini, aku akan pergi. Petik 2. Long Chen langsung menuju istana Suantian. Ketika dia tiba, dia menemukan bahwa suasananya agak aneh. Itu karena semua pemimpin sekte biara bawahan Suantian Super Monasteri hadir, dan mereka semua memandangnya dengan aneh. Beberapa dari mereka tampak tersenyum senang atas kemalangannya. Long Chen juga melihat kemarahan dan sedikit ketidakberdayaan di mata Sui Wuhen ketika dia masuk. Itu memberinya firasat buruk. Selanjutnya, Zhou Qin Yi tersenyum. Tapi senyum itu sepertinya senang membalas dendam. Asisten kepala biara Zhou, senyummu sungguh cemerlang. Fakta bahwa Anda sendiri tidak menjadi pelacur sungguh memalukan. Bahkan jika Long Chen adalah seorang idiot, dia akan bisa mengatakan tidak ada hal baik yang terjadi hari ini. Dia segera mengejek Zhou Qin Yi saat melihat senyum sinisnya. Seperti yang diharapkan, penghinaan Long Chen mendarat seperti tamparan di wajahnya. Dia segera menjadi marah. Long Chen, sepertinya kamu ingin dihukum karena tidak menghormati orang yang lebih tua. Dengan tingkah laku moralmu, kamu dianggap sebagai penatua. Jangan menyanjung diri sendiri. Apakah Anda tidak menyadari orang seperti apa Anda? Apakah Anda tidak ingat tindakan amodal Anda sendiri? Tetapi tidak apa-apa jika Anda tidak mengingatnya, karena orang lain akan membantu Anda. Ketika saatnya tiba, mereka akan melunasi utangnya denganmu, kata Long Chen dingin. Wanita idiot ini sebenarnya telah mengambil tindakan untuk memblokir Sui Wuhan ketika dia dikejar oleh Yin Wushang. Pada akhirnya, Sui Wuhan sama sekali tidak dapat membantunya. Tapi Long Chen bukanlah orang suci. Dia ingat permusuhan ini. Ini tidak berbeda dengan mencoba membunuhnya secara pribadi. Kamu! Kamu! Apakah kamu aku tidak datang ke sini untuk mendengarkan omong kosongmu? Aku juga tidak datang untuk melihatmu melacurkan dirimu sendiri. Aku datang karena kepala biara memanggilku, jadi kamu harus menghentikan omong kosongmu dan berhenti membuang-buang waktuku secara membabi buta. Long Chen tidak bisa diganggu untuk terus melihat wanita idiot ini, dan dia berbalik ke arah Sui Wuhan. Ekspresi Sui Wuhan meminta maaf saat dia berkata, Long Chen, mulai hari ini, kamu harus menghabiskan tiga bulan untuk mempertahankan wilayah kami di wilayah kekacauan sebagai hukuman-hukuman. Petik 2 Terima kasih telah menonton!